Seleksi Sanfal City Akademi Macan Putih telah memasuki tahap akhir, dan tahap ini sebenarnya adalah pertarungan acak. Hal ini menyebabkan semua orang merasa tidak nyaman. Karena seleksinya dibagi menjadi tiga gelombang, maka seleksi hari ini hanya diperuntukkan bagi siswa berusia 16 hingga 18 tahun. Di antara 1.223 orang, kelompok orang ini berjumlah lebih dari 600 orang. Mereka menduduki separuh negara. Terlihat bahwa Akademi Macan Putih paling menyukai anak-anak berusia 16 hingga 18 tahun. Dibandingkan dengan orang berusia 20 hingga 23 tahun, situasi saat ini yang berjumlah kurang dari 200 orang, mereka jauh lebih kuat. Setelah pengumuman seleksi, semua seniman bela diri di level ini diberi tanda dan bersiap berangkat ke Pegunungan 10.000. Saudara Yan Chen, Pegunungan 10.000 cukup jauh. Selanjutnya, kita akan bertempur di area yang ditentukan. Kamu harus kembali dan berkultivasi. Lagipula Anda tidak akan bisa melihat apapun. Tenang saja, tunggu kabar baikku. Aku pasti lulus. Lan Menghan datang ke sisi Wang Chen dan mengungkapkan senyum percaya diri saat dia berbicara kepada Wang Chen. Memang benar, Lan Menghan berusia 17 tahun dan telah masuk ke dalam jajaran Raja Prajurit. Dia pastinya salah satu yang terbaik di antara orang-orang di level ini. Bagaimanapun, dia baru berusia 17 tahun. Di usia ini, untuk bisa masuk ke jajaran seniman bela diri sejati sudah dianggap cukup berbakat. Adapun Lan Menghan, dia sudah menjadi Raja Prajurit. Bahkan saat ini, di antara 600 orang di tingkat usia 16 hingga 18 tahun, dia pasti akan berada di peringkat 100 teratas. Dia bahkan mungkin bisa masuk 50 besar. Lagipula, bisa memasuki level Raja Prajurit sebelum usia 18 tahun, bahkan di benua tengah dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Di antara 600 atau lebih seniman bela diri di level ini, sudah dianggap cukup baik jika 50 dari mereka bisa masuk ke dalam jajaran King Warriors. Oleh karena itu, jika tidak ada kecelakaan, Lan Menghan pasti bisa berhasil masuk. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen merenung sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan menginstruksikan, ya, hindari Raja Prajurit, dan jangan bertarung dengan orang yang memiliki kekuatan serupa. Adapun Lan Menghan, dia tidak terlalu khawatir. Namun, dia tidak bisa tidak mengingatkannya untuk berhati-hati. Bagaimanapun, babak ini lebih merupakan ujian kebijaksanaan seorang seniman bela diri. Ini menguji seorang seniman bela diri tentang cara terbaik untuk bertahan hidup dan menjarah di lingkungan yang berbahaya. N, Saudara Yan Chen, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Lan Menghan tersenyum ketika dia mendengar pengingat Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Saat ini, jika dia memilih untuk bertarung melawan seniman bela diri dengan level yang sama, itu akan menjadi pilihan yang paling tidak bijaksana. Ada banyak pilihan yang tersisa padanya. Setelah serangkaian instruksi, Lan Menghan kembali ke kelompoknya sendiri. Di bawah pimpinan anggota Akademi Macan Putih, mereka menuju pegunungan 10.000. Sedangkan bagi mereka yang belum terpilih, sebagian besar memilih kembali untuk melakukan persiapan akhir. Secara relatif, mereka memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk bersiap. Wang Chen tidak terkecuali. Setelah menyaksikan Lan Menghan dan yang lainnya pergi, Wang Chen berbalik dan berjalan menuju ke Lan Lan. Seperti yang diharapkan, seleksi untuk level mereka akan dimulai lusa. Masih ada dua hari lagi, Wang Chen berharap dia bisa memulihkan kekuatannya. Akan lebih baik jika dia bisa masuk ke jajaran Raja Bela diri Orde Ketiga. Dengan begitu, Wang Chen akan lebih percaya diri. Pada tahap penilaian ini, musuh Wang Chen sebagian besar adalah Raja Bela diri Orde Kedelapan dan Raja Bela diri Orde Kesebilan. Raja Bela diri Orde Ketujuh dan Raja Bela diri Orde Kenam sudah dianggap sangat sedikit. Bahkan ada beberapa Kaisar Marsial King di antara mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak melakukan persiapan? Dia dianggap orang terlemah di level mereka, kan? Jika dia tidak membuat persiapan, bukankah dia akan berada di bawah kekuasaan orang lain? Oleh karena itu, setelah kembali ke Klanlan, Wang Chen mengonsumsi beberapa obat untuk membantu budidaya dan pemulihan. Dia segera membenamkan dirinya dalam kultivasi. Energi esensi sejati mengalir melalui meridiannya. Pada saat yang sama, energi esensi sejati yang kuat memungkinkan Wang Chen membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kultivasi. Budidaya ini berlangsung hingga malam hari sebelum dia membuka matanya. Setelah mencapai batas, tidak cocok baginya untuk terus berkultivasi. Dia masih menjadi Raja Bela Diri Puncak Peringkat 2. Meski ada sedikit perbaikan, Wang Chen masih belum bisa memulihkan kekuatan Raja Bela Diri Orde Ketiga. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Mengangkat pergelangan tangannya dan melihat Raja Kalajengking melingkari pergelangan tangannya, Wang Chen menghela nafas diam-diam. Sejak dia terluka parah, Flaming Moon telah menghilang ke dalam tubuhnya. Adapun Raja Kalajengking, ia tertidur lelap. Skorpion King saat ini tampak seperti gelang, melingkar erat di pergelangan tangannya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Wang Chen bisa merasakan situasi Raja Kalajengking saat ini. Kekuatan Raja Kalajengking hanya bisa mengunggulinya paling banyak tiga tingkat. Sekarang, Wang Chen terluka parah dan kekuatannya menurun drastis. Dan kekuatan Raja Kalajengking telah lama mencapai tingkat Raja Bela Diri Kaisar Peringkat 8. Oleh karena itu, Raja Kalajengking tidak punya pilihan selain tertidur lelap. Saat itu, selama pemurnian darah pertama, Raja Kalajengking masih bisa menekan kekuatannya. Toh, pihaknya sudah menandatangani kontrak saat itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk menekan kekuatannya. Selain itu, tidak perlu menekan terlalu banyak kekuatan pada saat itu. Makanya, ia tidak perlu tidur. Namun, sekarang, perbedaan kekuatan antara Raja Kalajengking dan Wang Chen terlalu besar. Selain itu, tidak ada peluang untuk menekan kekuatannya. Dalam hal ini, ia hanya bisa memilih untuk tidur. Melihat Raja Kalajengking yang redup, Wang Chen merasa sedih. Jika Raja Kalajengking masih ada di sini, bukankah pilihan ini akan sangat mudah. Namun, sekarang, dia harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyentuh Raja Kalajengking, bangkit, meregangkan tubuh, dan berjalan keluar. Saat ini, Lan Menghan belum kembali. Tampaknya seleksi mereka belum berakhir. Oleh karena itu, Wang Chen hanya bisa berlatih teknik tinju di halaman, kembali ke kamar untuk beristirahat sejenak, dan kemudian membenamkan dirinya dalam kultifasi lagi. Baru setelah langit menjadi gelap, keluarga Lan menjadi hidup. Bukan karena hal lain, tapi karena Lan Menghan telah kembali. Dan hari ini, dia berhasil lulus ujian, sehingga dia berhasil mendapatkan sertifikat untuk berangkat ke kota Macan Putih. Untuk sesaat, keluarga Lan bersuka cita. Jelas sekali, bagi Lan Menghan untuk pergi ke kota Macan Putih, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Lan. Hanya seribu orang yang direkrut setiap tahun. Di Provinsi Barbarian, berapa banyak orang yang berjuang untuk masuk Akademi Macan Putih. Saat ini, keluarga Lan hanya memiliki satu orang di Akademi Macan Putih. Jika ada satu lagi Lan Menghan, itu akan bagus. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, tidak ada salahnya jika keluarga Lan bersuka cita. Malam itu, setelah menerima ucapan selamat dari keluarganya, Lan Menghan menemui Wang Chen dan memberitahu Wang Chen kabar baik tersebut. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Wang Chen bahwa ada lebih dari 600 orang yang berpartisipasi dalam seleksi di pagi hari. Tetapi pada akhirnya, di penghujung malam, hanya 92 orang yang lulus ujian. Selain ada yang tersingkir karena mencuri token, ada juga yang tersingkir karena tidak bisa menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Kemungkinan lulus ujian kurang dari 1 dari 6. Itu sangat kejam. Adapun kesuksesan Lan Menghan, Wang Chen tidak terkejut sama sekali. Jika dia gagal, itu akan menjadi hal yang mengejutkan. Keesokan harinya, di alun-alun keluarga Du, Wang Chen dan yang lainnya berkumpul lagi. Namun, jumlah orang saat ini jelas jauh lebih kecil. Karena berakhirnya penilaian untuk anak berusia 16 hingga 18 tahun kemarin, hanya tersisa kurang dari 600 orang di alun-alun hari ini. Saat ini, target penilaiannya adalah seniman bela diri berusia 19 dan 20 tahun. Ada sekitar 400 seniman bela diri pada level ini. Menyusul pengumuman hasil kemarin, terlihat banyak orang yang hadir merasa berat hati. Setelah token dibagikan, orang-orang ini segera berangkat ke Pegunungan 10.000. Wang Chen sekali lagi memilih untuk kembali ke keluarga Lan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Masih ada satu hari tersisa. Pada hari terakhir, jika Wang Chen tidak menjadi Raja Bela Diri tingkat 3, akan sulit baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam itu. Hanya dengan menjadi Raja Bela Diri tingkat 3, Wang Chen bisa lebih mudah menghadapi Raja Bela Diri tingkat 8. Meskipun, di puncak Raja Bela Diri peringkat 1, Wang Chen mengandalkan pengalaman dan keterampilan Bela Diri yang kuat, serta badan tempering bintang untuk mengalahkan Raja Bela Diri peringkat 8. Namun, dalam pertempuran itu, Wang Chen hampir kelelahan. Menghadapi pemilihan acak seperti itu, Wang Chen pasti tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Yang perlu dia lakukan adalah mempertahankan kekuatannya. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cara tercepat dan termudah. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Jika dia masuk ke jajaran Raja Bela Diri pangkat 3, Wang Chen memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghadapi Raja Bela Diri pangkat 8 dan masih memiliki sisa kekuatan. Di bawah tekanan seperti itu, Wang Chen mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Setelah seharian berkultivasi, Wang Chen akhirnya mendapatkan terobosan. Mengandalkan obat yang dibawa dari penatualan, budidaya Wang Chen jauh lebih lancar. Namun, dia masih belum masuk ke jajaran Raja Bela Diri tingkat 3. Oleh karena itu, malam itu, setelah istirahat sejenak, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Budidayanya bisa dikatakan gila. Setelah sepanjang malam berkultivasi, Wang Chen perlahan membuka matanya keesokan harinya. Raja Bela Diri peringkat 3. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, dan Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Dalam waktu singkat terakhir ini, Wang Chen akhirnya berhasil melewati tekanan berat. Jika itu adalah orang biasa, di bawah tekanan seperti itu, lupakan tentang menerobos. Sekalipun mereka berkultivasi, itu akan sangat sulit. Sangat mudah untuk teralihkan perhatiannya, menyebabkan penyimpangan Ki. Tapi Wang Chen bisa melakukannya. Di satu sisi, karena dia kaya akan pengalaman, dan semangatnya kuat. Di sisi lain, itu wajar karena mentalitasnya sangat baik, dan ketabahan mentalnya kuat. Dalam keadaan seperti itu, belum lama ini, dia pulih ke peringkat Raja Bela diri tingkat tiga. Hanya tiga hari kemudian, Wang Chen sekali lagi memulihkan tingkat kekuatannya. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat emosional. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak butuh waktu lama sampai kekuatannya pulih sepenuhnya. Babak penyisihan terakhir Sanfal City telah dimulai. Setelah bangun, merapikan pakaiannya dan mencuci, Wang Chen keluar rumah. Dia melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, cahaya terang muncul di matanya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hari ini, saya harus menang. Pada saat ini, nada suara Wang Chen sangat tegas dan penuh percaya diri. Aura di sekelilingnya juga meledak secara spontan. 832 Sebaliknya, lapangan umum keluarga du agak tenang hari ini. Ada kurang dari 200 orang di lapangan umum yang besar itu. Ini adalah kelompok orang terakhir yang diuji. Mereka adalah seniman bela diri berusia antara 21 dan 23 tahun, dan jumlahnya kurang dari 200. Setelah itu, Penatua yang bertanggung jawab atas putaran seleksi ini mengumumkan dimulainya ujian. Dengan sangat cepat, kartu identitas setiap orang dikumpulkan, dan mereka masing-masing menerima sebuah token. Ini adalah representasi identitas mereka. Setiap token memiliki namanya sendiri. Setelah token mereka diambil, mereka tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka harus segera mundur dari pertempuran, atau mereka akan dihukum oleh sekolah macan putih. Di bawah aturan seperti itu, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Dengan token di tangan mereka, semua orang dengan cepat dibawa menuju Pegunungan 10.000. Pegunungan 10.000 adalah pegunungan terkenal di Sunfal City. Menyebutnya bukit lebih tepat daripada menyebutnya pegunungan. Ini karena 10.000 pegunungan tidak tinggi. Tingginya hanya 3-400 meter, dan sangat datar. Itu lebih seperti gundukan besar. Selain itu, binatang buah sering muncul di sini, sehingga Pegunungan 10.000 sangat terkenal di kota Sunfal. Berdiri di depan 10.000 pegunungan dan memandangi hutan lebat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan sedikit tekad muncul di matanya. Dalam babak seleksi ini, mereka tidak hanya harus menghadapi serangan diam-diam dan tantangan dari lawannya, mereka juga mungkin harus menghadapi serangan dari monster. Di medan yang begitu rumit, menyelesaikan misi tidak semudah yang dibayangkan. Namun, Wang Chen dipenuhi dengan keyakinan. Mungkin, dibandingkan yang lain, Wang Chen memiliki lebih banyak kelebihan. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah setengah tahun yang dihabiskan Wang Chen untuk berkultivasi di Gunung Duri. Dibandingkan dengan Pegunungan 10.000, Gunung Duri jauh lebih berbahaya, dan jauh lebih rumit. Pada saat itu, betapa berbahayanya Wang Chen menghadapi keluarga Yao, keluarga Luo, dan pria berjubah hitam. Namun, bukankah dia berhasil bertahan? Saat ini, ini bukan masalah bagi Wang Chen. Berangkat dari sini, dan sebelum langit menjadi gelap, berkumpullah di lokasi yang ditentukan di kaki gunung seberang. Mereka yang terlambat akan gagal. Mereka yang tidak dapat menyelesaikan misinya akan gagal. Dalam pertarungan acak ini, Anda dapat menggunakan metode apapun yang Anda inginkan. Hidup dan mati semuanya terserah takdir. Sesampainya di kaki gunung, mereka melihat jam. Seleksi sudah hampir tiba. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu berkata kepada orang banyak tanpa ekspresi. Kata-kata ini cukup untuk menunjukkan betapa ketatnya seleksi ini. Hidup dan mati setinggi langit, bisa dikatakan sangat dingin. Ayo pergi. Pria parubaya itu mengabaikan reaksi semua orang dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar. Segera, beberapa orang yang memimpin bergegas ke dalam hutan. Bagi mereka, menjadi orang pertama yang bergegas masuk ke dalam hutan berarti mereka berada di atas angin. Apakah mereka memilih untuk melakukan penyergapan atau menghindari musuh yang kuat, itu adalah kesempatan terbaik. Karena itu, semua orang bergegas ke pegunungan dengan panik. Berdiri di belakang kerumunan, Wang Chen tidak terlalu cemas. Dia menyipitkan matanya dan mengamati daerah sekitarnya. Di saat yang sama, dia diam-diam menyesuaikan kondisinya, siap bertarung kapan saja. Di tangannya, ada pedang hijau tajam. Dalam pertempuran seperti itu, Wang Chen secara alami harus menampilkan kekuatan penuhnya. Setelah melakukan semua persiapan, Wang Chen menuju ke hutan. Nak, hati-hati, kuharap kamu bisa lewat dengan lancar. Ketika Wang Chen dan pria parubaya berpapasan, pria parubaya, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, mengungkapkan senyuman langka dan berkata kepada Wang Chen. Dia adalah pria parubaya yang bertanggung jawab atas penilaian putaran pertama Wang Chen. Terima kasih. Mendengar perkataan pria parubaya itu, Wang Chen menganggup dan tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berjalan ke dalam hutan. Pria parubaya itu melihat ke belakang Wang Chen dan berkata, saya harap Anda berhasil. Sulit. Kali ini, totalnya ada 187 orang. Ada sekitar 80 prajurit raja peringkat 8, 60 prajurit raja peringkat 9, dan 2 prajurit kaisar peringkat 1. Di antara 45 orang yang tersisa, 35 adalah prajurit raja peringkat 7, dan 10 adalah prajurit raja peringkat 6. Peluangnya kecil. Seorang pria muda yang berdiri di samping pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Pertarungan biasa seperti itu memiliki persyaratan tinggi untuk kekuatan seorang pejuang. Dia tidak hanya harus kuat, tapi dia juga harus sangat luas pada. Terlebih lagi, begitu dia menghadapi pertempuran, dia harus memilih untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Kalau tidak, begitu orang-orang di sekitarnya bergegas, dia akan berada dalam bahaya. Apalagi dia sangat baik. Pertempuran mungkin akan terus berlanjut. Begitu dia dikepung, akan sulit untuk melarikan diri. Pemuda lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Itu benar. Saya hanya berharap dia beruntung. Dia berbakat. Pria parubaya itu tersenyum pahit dan menghela nafas. Ayo pergi. Sudah waktunya kita masuk dan mengawasi. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Sesaat kemudian, rombongan mereka juga masuk ke dalam hutan. Saat itu musim panas, dan hari sudah hampir tengah hari. Nyala api membakar tanah. Namun, di pegunungan Wanshan, kesejukan yang langka bisa dirasakan. Matahari yang terik menyinari celah antara dedaunan dan masuk ke dalam hutan, memberikan sedikit vitalitas pada hutan. Angin kencang bertiup, membuat seseorang merasa segar. Gemerisik. Di tanah, ada tumpukan daun kering yang tebal. Saat seseorang menginjaknya, terdengar suara gemerisik. Meski saat itu musim panas, namun hujan sudah terlalu lama turun, membuat tempat ini terasa sedikit kering. Pada saat ini, di dalam hutan, Wang Chen bergerak maju perlahan. Dia memobilisasi energi inti sejati ke seluruh tubuhnya dan melepaskan roh primordialnya. Gerakannya sangat lincah. Hal ini membuat Wang Chen seperti kucing macan tutul, berjalan melintasi hutan dengan kecepatan tetap. Setelah memasuki hutan, Wang Chen tidak terburu-buru mencari musuh. Sebaliknya, dia memilih jalur yang relatif terpencil dan aman untuk dilalui. Pertama, dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Kemudian, dia bisa memikirkan cara mengambil token itu. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Dengan kemampuan deteksi mengejutkan dari roh primordialnya, Wang Chen mengetahui situasi dalam jarak 100 meter seperti punggung tangannya. Akhirnya, setelah maju sekitar 2 hingga 300 meter, senyuman dingin tiba-tiba muncul di sudut mulut Wang Chen. Saat ini, ada seseorang yang bersembunyi sekitar 70 hingga 80 meter di depannya. Sayangnya, auranya jelas tidak cukup tersembunyi, jadi dia ditemukan oleh Wang Chen. Aura pihak lain tidak dianggap kuat. Wang Chen bahkan dapat mengandalkan persepsi kuat dari roh primordialnya untuk menentukan bahwa pihak lain jelas bukan seniman bela diri tahap 9 Raja. Penilaian ini membuat Wang Chen menghela nafas lega, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Sepertinya mangsa pertama ada di sini. Berpikir sampai titik ini, Wang Chen dengan hati-hati mengamati sekelilingnya lagi. Dengan kekuatan roh primordialnya, meski belum pulih hingga 30 persen, dia pasti bisa mengamati situasi dalam radius sekitar 200 meter. Setelah beberapa pengamatan, setelah memastikan bahwa hanya ada orang ini dalam radius 200 meter, senyuman di sudut mulut Wang Chen menjadi lebih cerah. Kemudian, dia diam-diam mengedarkan energi inti sejatinya, wajahnya berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan buru-buru bergegas ke depan. Namun, saat ini, Wang Chen sudah siap menyerang kapan saja. Bukankah pihak lain ingin membuatnya lengah? Lalu dia akan memberinya rasa obatnya sendiri. Itu sudah cukup? Bukan. Wang Chen bergerak maju seolah tidak terjadi apa-apa. Hal ini menyebabkan seniman bela diri yang bersembunyi 70 hingga 80 meter jauhnya mengungkapkan sedikit senyuman dingin. Seniman bela diri raja tahap 3, Huff, aku tidak menyangka orang tak berguna seperti itu akan menyelinap ke dalam seleksi Akademi Macan Putih. Nak, anggaplah dirimu tidak beruntung bertemu denganku. Seniman bela diri ini bersuka cita. Awalnya, dia bersembunyi di sini karena dia ingin menghindari beberapa seniman bela diri yang kuat untuk sementara. Untuk pertarungan biasa, seniman bela diri yang kuat dengan kekuatan absolut akan memilih untuk memulai pertarungan secara langsung. Mereka akan menyelesaikan pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin dan menyelesaikan misinya. Menghadapi kekuatan absolut, mereka penuh percaya diri. Oleh karena itu, umumnya seniman bela diri yang lebih lemah akan memilih bersembunyi terlebih dahulu untuk menghindari lawan yang kuat ini. Dan dia adalah salah satunya. Siapa sangka saat ia bersembunyi di sini, seorang seniman bela diri raja tahap 3 yang ceroboh akan muncul di hadapannya. Ini tidak ada bedanya dengan memberinya hadiah besar. Bagaimana dia bisa melepaskan hadiah seperti itu? Memikirkan hal ini, orang ini menjilat bibirnya, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Bukankah seniman bela diri raja tahap 3 akan menjadi hal yang mudah bagi seniman bela diri raja tahap 8 seperti dia? Dengan suasana hati seperti itu, dia diam-diam menunggu, menunggu seniman bela diri raja tahap 3 ini muncul di hadapannya. Segera, dibawa antisipasinya, seniman bela diri tahap 3 raja ini muncul di depannya. Akhirnya, pada saat ini, tubuh seniman bela diri raja tahap 8 tiba-tiba meledak, dan dengan lompatan tiba-tiba, dia menerkam ke arah seniman bela diri raja tahap 3 seperti binatang buas yang telah melihat makanan lesat. Akhirnya mau keluar. Saat raja bela diri pangkat 8 bergerak, Wang Chen, yang baru saja tiba, menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Dia sedang menunggu saat ini. Namun, Wang Chen tidak menyangka seniman bela diri raja tahap 8 ini menjadi begitu tidak sabar. Jika itu dia, dia setidaknya akan menunggu sampai musuh berada di depannya dan kemudian memilih untuk menyerang secara diam-diam dari belakang. Dengan cara ini, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Namun seniman bela diri raja tahap 8 ini tidak melakukannya. Jelas sekali, baginya, seniman bela diri raja tahap 3 ini, Wang Chen, terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia benar-benar diperlakukan sebagai makanan yang lesat. Menunggu untuk disembeli. Sayangnya, kali ini, kecerobohan seniman bela diri tahap 8 raja ini membuatnya gagal. Penghancur Tentara Saat seniman bela diri raja tahap 8 ini menerkam, Wang Chen, yang sudah bersiap, tiba-tiba berbalik, dan di bawah tatapan ngeri raja tahap 8, dia mengeluarkan raungan dan menunjukkan gerakan yang kuat. Pedang Penghancur Tentara Pedang Penghancur Tentara sangat cepat. Menggunakannya sebagai serangan balik yang tidak terduga, efeknya jelas yang terbaik. 833 Raja Peringkat 8 ini tidak menyangka bahwa Raja Peringkat 3 akan mampu melakukan serangan balik dengan mudah ketika menghadapi serangan diam-diamnya. Oleh karena itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Hatinya dipenuhi rasa takut. Merasakan pedang Ki yang tak tertandingi yang terkandung dalam serangan pedang Wang Chen, mata Limu dipenuhi kepanikan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, berpikir bahwa dia bisa menghabisi pihak lain. Siapa yang mengira dia akan mendapat serangan balik sekarang? Saat ini, dia berada dalam dilema. Dia tidak bisa menghentikan momentum serangan ini dan hanya bisa memblokirnya secara langsung. Keluar dari sini, di saat putus asa, dia buru-buru mengeluarkan senjatanya dan memblokir pedang Wang Chen. Ding! Dalam sekejap, kedua senjata itu berbenturan dan terdengar suara yang tajam dan memekatkan telinga. Ah! Segera setelah itu, terdengar teriakan. Di bawah kekuatan luar biasa Wang Chen, seniman bela diri tahap delapan Raja Rilem ini langsung dikirim terbang. Pada saat pedang terhunus, Wang Chen telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam lelucon yang luar biasa. Menghadapi Raja Bela diri tahap delapan, bahkan jika serangan balik tak terduga Wang Chen sangat kuat dan cepat, Wang Chen tetap tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, aura yang telah dia persiapkan sejak lama tiba-tiba meledak. Tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka dalam sekejap. Seberapa dahsyatkah kekuatan pedang seperti itu? Bagaimana seniman bela diri tahap delapan Raja ini bisa memblokirnya dengan tergesa-gesa? Dengan satu gerakan yang berhasil, mata Wang Chen menjadi sangat tajam, surah selas. Sekarang dia telah memasuki jajaran Raja peringkat tiga, Wang Chen menggunakan surah selas dengan mudah. Dalam pertarungan biasa di hutan, Wang Chen harus waspada terhadap belalang sembah yang mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya, jadi dia harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Segera setelah surah selas dieksekusi, aura pembunuh melonjak. Di atas langit, surah meraung dan surah yang tak terhitung jumlahnya menyerang Raja peringkat delapan di bawah serangan Wang Chen. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang Wang Chen, ekspresi ngeri melintas di mata Raja bela diri tahap delapan ini. Dia dengan cepat menstabilkan sen singbang dan buru-buru memblokirnya. Ledakan Suara memekakan telinga-memekakan telinga, dan kekuatan kekerasan sekali lagi membuat Raja peringkat delapan terbang. Puci Darah berceceran dan wajah Raja peringkat delapan langsung berubah pucat. Sekarang, kekuatan Wang Chen, setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja bela diri peringkat delapan ini. Dengan satu gerakan, Wang Chen telah melukai seniman bela diri Raja tahap delapan ini dengan serius. Langkah hantu di bawah kakinya bersinar, dan sosoknya menghubungkan gunung seperti hantu. Di bawah tatapan ketakutan Raja tahap delapan, Wang Chen muncul di depannya. Dengan lambayan pedangnya, dia meletakkannya di tenggorokan Raja bela diri tahap delapan, serahkan tokennya. Nada suara Wang Chen dingin. Karena dia bisa merasakan aura mengalir ke arahnya. Terbukti, meski pertarungannya singkat, namun tetap ketahuan oleh orang-orang terdekat. Dia harus mundur secepat mungkin. Siapa yang tahu pakar macam apa yang akan datang. Jika itu adalah Raja peringkat sembilan, maka itu akan merepotkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Raja peringkat delapan menunjukkan sedikit kengganan. Dia tidak rela menyerahkan tokennya begitu saja. Begitu dia menyerahkan tokennya, dia harus mundur dari pertempuran. Bagaimana dia bisa bersedia? Memikirkan semua ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Pada saat ini, ada pedang dingin di tenggorokannya, dan aura dingin itu sepertinya mampu menembus ke dalam tulangnya, menyebabkan dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Jika dia tidak menyerahkan tokennya, kemungkinan besar pihak lain akan membunuhnya. Sudah biasa bagi orang untuk mati dalam pertempuran biasa. Setiap tahun, banyak orang meninggal dalam penilaian White Tiger Institute. Bahkan kali ini, tak kurang dari 20 orang disebutkan tewas dalam peninjauan dua hari lalu. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia tidak mau, Raja Peringkat 8 tidak berani mengatakan apapun. Sambil mengertakan giginya, dia mengambil sebuah token dan melemparkannya ke Wang Chen. Kamu tersingkir. Setelah menerima token itu, Wang Chen berkata kepada Raja Bela diri pangkat 8. Kemudian, dia meletakkan senjata panjangnya dan lari ke kejauhan dalam sekejap. Kelancaran pertempuran penjarahan pertama bahkan melebihi imajinasi Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Kurang dari sesaat setelah Wang Chen melarikan diri, sosok lain muncul ke arah ini. Melihat Raja Peringkat 8 dengan bekas darah di sudut mulutnya, orang itu sedikit mengernyit, begitu cepat. Token Anda dirampas. Jadi bagaimana kalau itu? Raja Peringkat 8 berkata dengan marah. Kemana dia pergi? Seberapa kuat dia? Orang itu bertanya dengan dingin. Raja Peringkat 3, mengenai kemana dia pergi, saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda. Raja Peringkat 8 mendengus dingin. Raja Peringkat 3, mendengar tingkat kekuatan ini, orang itu terkejut sesaat, lalu memperlihatkan senyuman dingin, orang tidak berguna. Setelah mengatakan itu, orang ini melihat sekeliling, dan tiba-tiba mengejar ke arah pelarian Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen telah melepaskan kecepatannya secara ekstrim. Dengan langkah hantu, sosoknya seperti kucing macan tutul yang berjalan melintasi hutan, cepat hingga ekstrim, tanpa suara sedikit pun, sangat aneh. Setelah berlari cukup lama, dia akhirnya melambat. Melihat sekeliling, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman, akhirnya melepaskan diri dari kejaran pria itu. Saya masih membutuhkan empat token. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan fakta bahwa dia telah mendapatkan satu token. Kemudian, dia mengatur napasnya dan berangkat lagi, perlahan maju ke depan. Pertarungan barusan sangat mendadak, tetapi berakhir dengan sangat cepat, jadi Wang Chen tidak membuang banyak energi, yang juga merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Selama dua jam berikutnya, Wang Chen berkeliaran di hutan ini. Selama periode ini, dia merasakan aura dan fluktuasi di beberapa tempat di mana pertempuran sedang berkembang. Namun, Wang Chen tidak berpikir untuk mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam dan mendapatkan token. Karena, dari tempat asal fluktuasi ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan seseorang bergegas ke sana dengan cepat. Suatu ketika Wang Chen terlibat juga. Dengan kekuatannya, dia pasti akan dirugikan. Oleh karena itu, Wang Chen mencari satu target yang aman untuk diserang. Dalam dua jam, Wang Chen menemukan raja peringkat tujuh lainnya dan mengalahkannya. Pada saat yang sama, dia menemukan raja peringkat delapan yang terluka dan mengalahkannya. Menghadapi raja peringkat tujuh ini, Wang Chen tidak mengeluarkan banyak energi untuk mengalahkannya. Bahkan raja peringkat delapan itu jelas telah melarikan diri dari tangan pembangkit tenaga listrik dan terluka parah. Menghadapi Wang Chen, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dapat dikatakan bahwa kedua pertempuran ini berjalan sangat lancar bagi Wang Chen. Tanpa mengeluarkan banyak energi, secara alami mustahil untuk menarik perhatian orang lain dan melakukan serangan diam-diam. Dengan cara ini, ada tiga token lagi di Wang Chen. Dia tidak jauh dari target lima tokennya. Meskipun dia memiliki tiga token, Wang Chen tidak bersantai sama sekali. Dia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, pertempuran berikutnya akan menjadi semakin sulit, semakin berbahaya. Orang-orang yang tersisa akan menjadi semakin kuat. Dua token yang tersisa akan lebih sulit diperoleh, jadi hati Wang Chen masih sangat berat saat ini. Bersembunyi di pohon besar, Wang Chen melepaskan persepsi roh primordialnya, mencakup jarak hampir 200 meter. Matanya tertuju pada sosok di depannya. Seniman bela diri Raja Peringkat 8. Melihat sosok ini mendekat dengan hati-hati, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman. Akhirnya ada mangsa. Dia telah bersembunyi di sini selama lebih dari satu jam, dan melihat penilaian akan berakhir dalam waktu kurang dari dua jam, bohong jika Wang Chen mengatakan bahwa dia tidak cemas. Namun, beberapa prajurit yang melewati daerah ini hampir semuanya adalah seniman bela diri Raja Peringkat 9. Wang Chen tidak bergerak. Dia menunggu, menunggu seniman bela diri Raja Peringkat 8 atau Peringkat 7 muncul. Sekarang, meskipun ia telah masuk ke jajaran seniman bela diri Raja Peringkat 3, masih sangat sulit bagi Wang Chen untuk mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 9. Terlebih lagi, begitu pertempuran dimulai, pasti akan menimbulkan keributan besar, dan dengan mudah akan menarik serangan diam-diam dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, Wang Chen tidak akan gegabuh mengambil tindakan melawan seniman bela diri Raja Peringkat 9. Kecuali tidak ada pilihan lain. Faktanya, Wang Chen saat ini tidak akan bergerak melawan seniman bela diri Raja Peringkat 8 dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Lagipula, seniman bela diri Raja Peringkat 8 yang kuat ini tidak mudah untuk dihadapi dibandingkan seniman bela diri Raja Peringkat 9. Wang Chen memilih beberapa orang yang auranya jelas tidak kuat, dan mereka terlihat berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini adalah target Wang Chen. Setelah bersembunyi lebih dari satu jam, Wang Chen menunggu orang seperti itu. Melihat orang ini berjalan mendekat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengerahkan esensi sejati di tubuhnya. Di saat yang sama, dia tanpa sadar mengencangkan cengkramannya pada pedang panjang di tangannya. Tidak ada seorang pun dalam radius 200 meter, dan yang ada hanya seniman bela diri Raja Peringkat 8 ini. Ini juga memungkinkan Wang Chen menyerang tanpa khawatir. Dia menahan nafas dan menyaksikan seniman bela diri Raja Peringkat 8 mendekat dengan hati-hati. Akhirnya, ketika seniman bela diri Raja Peringkat 8 melewati pohon itu, Wang Chen bergerak. Dia tiba-tiba melompat keluar dari dedaunan lebat, seperti elang yang memburu mangsanya, dan menerkam ke arah seniman bela diri Raja Peringkat 8 di bawah. Siapa? Serangan diam-diam yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi seniman bela diri Raja Peringkat 8 berubah drastis. Dia dengan cepat meraung dan menghindar ke samping. Seniman bela diri Raja Peringkat 3. Pada saat berikutnya, dia merasakan aura terpancar dari tubuh Wang Chen dan menilai kekuatan Wang Chen. Ekspresi seniman bela diri Raja Peringkat 8 tiba-tiba menjadi rileks, seorang seniman bela diri Raja Peringkat 3 belaka, kau mendekati kematian. Melihat waktu seleksi semakin dekat, dia melarikan diri sepanjang pagi di bawah kejaran semua orang. Sekarang, dia sebenarnya disergap oleh seniman bela diri Raja Peringkat 3. Bagaimana ini tidak membuat seniman bela diri Raja Peringkat 8 marah? Kemarahan di hatinya sepertinya telah menemukan tempat untuk dilampiaskan. Melihat Wang Chen, dia merasa seolah-olah sedang melihat tanda yang melambai padanya. Hal ini membuat seniman bela diri Raja Peringkat 8 sangat senang. 834. Enyahlah. Melihat seniman bela diri tahap 8 menyerangnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman aneh. Inilah hasil yang dia inginkan. Sekarang, keuntungan terbesar Wang Chen adalah dia adalah seniman bela diri tahap 3 Raja Rilem, dan dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Aura seorang seniman bela diri tahap 3 dapat dengan mudah membingungkan musuh dan membuat mereka meremehkannya, sehingga mencapai hasil yang tidak terduga. Sama seperti saat ini, seniman bela diri tahap 8 hanya menggunakan kurang dari 80% kekuatannya untuk menghabisi Wang Chen, dan dia ingin menghabisi Wang Chen dalam satu gerakan. Oleh karena itu, serangannya bisa dikatakan tidak terkendali, dan ada perasaan tidak bisa kembali. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tiba-tiba membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, dan auranya melonjak dalam sekejap, surah selas. Sambil mengaum, Wang Chen menebas dengan pedangnya. Ledakan. Di bawah ledakan keras, mata seniman bela diri tahap 8 dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia dikirim terbang oleh Wang Chen. Penghancur tentara. Segera setelah itu, Wang Chen menindak lanjutinya dengan Army Breaker. Setelah mendapatkan keuntungan dalam satu gerakan, Wang Chen tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Setelah Blue Wave selas adalah Army Breaker. Lampu merah menyala, dan langkah hantu Wang Chen menyala, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan seniman bela diri tahap 8, yang belum menstabilkan dirinya, dan menebas dengan pedangnya. Puci. Darah menyembur kemana-mana, dan seniman bela diri tahap 8 terpaksa mundur lagi. Tebasan gelombang biru. Wang Chen kemudian melanjutkan dengan Blue Wave selas. Kemudian, dia melanjutkan dengan Surah selas. Di bawah serangkaian gerakan yang kuat, seniman bela diri tahap 8 memuntahkan darah, dan wajahnya menjadi pucat. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan. Dia terjatuh ke tanah, dan kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Melihat Wang Chen, yang sedang berjalan ke arahnya, wajah Raja Beladiri tahap 8 penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seniman bela diri tahap 3, ini? Tidak mungkin. Kamu, seniman bela diri tahap 8 tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Wang Chen, dia akhirnya mulai mengaum. Apakah ini kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki oleh Wang Wuhe tingkat 3? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja tahap 3 ini sebenarnya telah menjadikannya, Raja tahap 8, tidak berdaya untuk membalas dan menempatkannya dalam kondisi yang menyedihkan. Terlebih lagi, dia telah mengalahkan dirinya sendiri sepenuhnya. Bahkan jika pihak lain lebih unggul, tidak mungkin terjadi seperti ini. Kita harus tahu bahwa bahkan Raja tahap 9 biasa tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah, dan Raja tahap 3 ini. Untuk sesaat, hati Raja tahap 8 berantakan. Kamu kalah, serahkan tokennya. Wang Chen berkata dengan ringan. Dia tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata seniman bela diri tahap 8 berkedip terus-menerus, ekspresinya tidak menentu. Setelah beberapa saat, dia melemparkan tanda ke arah Wang Chen dengan ekspresi enggan di wajahnya. Wang Chen mengambil token itu dan melihatnya sekilas. Senyuman lucu muncul di wajahnya saat dia berkata, yang ini bukan milikmu, kan? Wang Chen mencibir. Jelas sekali, token ini bukan miliknya, karena ini menunjukkan bahwa itu adalah token Raja tahap ke-7, dan prajurit ini jelas merupakan Raja tahap ke-8. Situasinya sudah jelas. Artinya, token ini dicuri oleh Raja cincin tahap 8 ini. Dia tidak menyerahkan tokennya sendiri. Dia memiliki secerca harapan bahwa selama dia tidak kehilangan tokennya, dia masih memenuhi syarat untuk bertarung. Dia ingin memulai dari awal lagi. Namun, apakah Wang Chen akan memberinya kesempatan? Tentu saja tidak. Kamu, mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Raja tahap 8 berubah dan menjadi sangat jelek. Di bawah interogasi Wang Chen, dia merasakan pedang yang menusuk tulang di dadanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengertakan gigi, mengambil token lain dan melemparkannya ke Wang Chen. Hanya token ini miliknya. Jelas, setelah diungkap oleh Wang Chen, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya lagi. Setelah menerima token itu, Wang Chen melihatnya dan menyimpannya dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan banyak keuntungan dari pertempuran ini dan mendapatkan dua token. Dengan cara ini, token Wang Chen memenuhi persyaratan. Tepatnya ada lima orang, termasuk miliknya sendiri, dia punya enam token. Dia telah mencapai tujuannya, jadi dia tentu tidak akan tinggal lama di hutan berbahaya ini. Setelah merenung sejenak, Wang Chen tersenyum pada Raja Beladiri pangkat delapan dan berkata, kamu telah tersingkir. Tokenmu tidak buruk. Saat suaranya jatuh, di bawah tatapan penuh kebencian dari Raja Beladiri tahap delapan, Wang Chen melontarkan langkah hantu dan tiba-tiba berlari pergi. Sekarang tujuannya tercapai, Wang Chen secara alami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan langsung bergegas ke tujuannya. Namun, meski begitu, Wang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda santai. Kita harus tahu bahwa pertempuran itu hampir berakhir dan semakin berbahaya. Seringkali, semakin dekat seseorang ketujuan, semakin berbahaya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bisa lengah. Kalau tidak, jika dia disergap dan bertemu musuh yang kuat, semua usahanya akan sia-sia. Dalam pertarungan biasa seperti itu, banyak seniman Beladiri yang kuat akan memilih untuk menyergap sebelum mencapai tujuan, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan dan menyerang mereka yang bergegas ke tujuan. Ini adalah metode yang paling mudah dan langsung. Dengan pengalaman Wang Chen, mustahil baginya untuk tidak mengetahui hal ini. Masih ada lebih dari satu jam sebelum waktu yang ditentukan. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Chen memilih jalan yang lebih jauh. Perjalanannya bergelombang. Saat dia semakin dekat ke tujuannya, Wang Chen samar-samar merasakan ancaman yang lebih kuat menyebar. Merasakan ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Ini adalah perasaan yang sangat halus. Lahirnya perasaan ini membuat Wang Chen tahu bahwa jarak pendek berikutnya mungkin sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mengedarkan energi asal sejatinya dan meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Akhirnya, ketika Wang Chen maju 300 hingga 400 meter lagi, rasa bahaya yang kuat menyebar di depannya. Hal ini membuat Wang Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Saat berikutnya, dia berbalik dan berlari ke arah lain. Saat Wang Chen menoleh, suara malas datang dari belakangnya, saya tidak menyangka kamu begitu waspada. Sesaat kemudian, sesosok tubuh melintas dan melompat turun dari pohon besar di depannya. Melihat sosok ini, Wang Chen mengencangkan cengkramannya pada pedang panjang di tangannya dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Aku sudah lama mengikutimu. Pria itu mencibir. Aku telah mengikutimu sejak kamu menjarah seniman bela diri peringkat 8 pertama. Persepsi Anda sangat kuat dan Anda sangat waspada. Sayangnya, setelah 300 meter, sulit bagi Anda untuk menemukan saya. Pria itu berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata pria itu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Pihak lain, sebenarnya sudah lama mengikutinya. Ini membuat Wang Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Dengan kata lain, tidak lama setelah dia memasuki hutan ini, dia diincar oleh pihak lain. Terlebih lagi, semua yang telah dia lakukan terlihat olehnya. Baru setelah dia menyelesaikan misinya dan siap berangkat ke tujuan, orang ini melanjutkan dan menunggunya di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Jika orang ini ingin bergerak sebelumnya, dia akan. Kenapa kamu mengikutiku? Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara yang dalam. Saya dibayar untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Pria itu tersenyum tipis. Du Hao. Segera, sebuah sosok terlintas di benak Wang Chen dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara yang dalam. Du Hao. Itu benar. Ini adalah satu-satunya orang yang terpikirkan oleh Wang Chen saat itu. Di Sanfal City, atau bahkan seluruh daratan tengah, satu-satunya orang yang sangat membencinya adalah Du Hao. Terlebih lagi, satu-satunya orang yang bisa menyuap seseorang untuk menghadapinya dalam situasi seperti ini adalah Du Hao. Dengan keluarga Du, salah satu dari tiga keluarga besar di Sanfal City, memang sangat mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Lebih mudah lagi menyuap seseorang. Memikirkan semua ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Seniman bela diri di depannya sangat kuat. Bahkan jika dia tidak mengetahui dengan jelas tentang kekuatan pihak lain, dia bisa merasakannya. Untuk bisa mengikutinya dalam waktu lama dan baru ditemukan sekarang, kekuatan orang ini pasti sangat kuat. Hei hei, aku tidak menyangka kamu bisa menebaknya. Sementara ekspresi Wang Chen sangat serius, pria itu tampak santai dan acuh-ta'acuh saat dia memandang Wang Chen. Tapi sayangnya, kamu akan mati. Pria itu melanjutkan. Bunuh aku, rasa dingin melintas di mata Wang Chen saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Membunuh orang demi uang adalah hal yang biasa. Pria itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang jelas dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Membunuh orang demi uang. Bagus, membunuh orang demi uang. Wang Chen mencibir. Lalu, mengapa anda menunggu sampai sekarang untuk mengambil tindakan? Ini juga sesuatu yang membuat Wang Chen bingung. Benar sekali, orang ini sudah lama mengikutinya. Jika dia ingin membunuhnya, dia punya banyak peluang. Lalu, kenapa dia menunggu sampai sekarang untuk bergerak? Kita harus tahu bahwa selama periode waktu ini, pria itu memiliki banyak sekali kesempatan untuk membunuhnya secara langsung. Hei hei, kamu lumayan. Seniman bela diri Raja Peringkat 3. Cek cek cek. Seniman bela diri Raja Peringkat 3 yang begitu kuat dapat dihitung dengan jari di negeri 9 prefektur. Tidak buruk. Jika bukan karena bisnis, saya pikir kita bisa menjadi teman baik. Tapi sayangnya, kamu harus mati sekarang. Tapi, jangan khawatir, aku akan membawa mayatmu kembali. Maksudmu rasa hormat. Pria itu berkata sambil tersenyum. Itu dia. Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja aku masih ingin melihat penampilanmu. Bagus sekali, kamu tidak mengecewakanku. Juga, saya membutuhkan token anda. Saya masih kekurangan 3 token, tetapi anda punya 6, lebih dari cukup. Pria itu menambahkan. Dia tidak menyembunyikan apapun dari orang yang akan mati. Memang benar dia berencana membunuh Wang Chen secara langsung, tetapi penampilan Wang Chen mengejutkannya. Jadi, dia menyerah pada rencananya. Token, Huff. Bermimpilah, Wang Chen tertawa dingin setelah mendapatkan jawaban yang ingin dia ketahui. Baiklah, kalau begitu aku akan membawanya. Kamu, meskipun kamu sangat kuat, tapi, kamu bukan tandinganku. Pria itu tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya menjadi ganas. Seorang seniman bela diri Raja Peringkat 9. Merasakan kekuatan pria itu, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. 835 Ini adalah pertama kalinya Wang Chen bertarung dengan Raja Bela Diri Tahap 9 sejak dia terluka. Meskipun dia telah mendapatkan kembali kekuatan Raja Bela Diri Tahap 3, terlalu sulit untuk mengalahkan Raja Bela Diri Tahap 9. Selain itu, mereka sudah sangat dekat dengan garis finis, dan mungkin ada seniman bela diri yang lebih kuat yang sedang menyergap di dekatnya. Jika keduanya bertarung dan ketahuan, kemungkinan besar akan menarik perhatian seniman bela diri lainnya. Begitu itu terjadi, Wang Chen benar-benar kurang beruntung. Wang Chen merenung dengan cepat, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Kamu bukan Raja Bela Diri Tahap 3 biasa, tapi seperti yang ku bilang, kamu bukan tandinganku. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku membunuhmu? Pedang putih muncul di tangan Raja Bela Diri Tahap 9 saat dia perlahan menunjuk ke arah Wang Chen dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Bertarung, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Ingin aku menyerah tanpa perlawanan? Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia harus berjuang sampai mati, dia tidak bisa menyerah. Baiklah, kalau begitu aku akan membuatmu menerima kekalahanmu. Raja Bela Diri Tahap 9 mengungkapkan senyuman dingin dan berkata. Sebelumnya, setelah mengikuti Wang Chen begitu lama, dia sudah mengetahui kekuatan Wang Chen. Raja Bela Diri Tahap 3, dan yang sangat kuat, adalah bakat langka di negeri 9 prefektur. Dengan kekuatan Raja Bela Diri Tahap 3, dia sebenarnya bisa mengalahkan Raja Bela Diri Tahap 8. Ini jelas merupakan hal yang menakutkan. Keterampilan Bela Diri yang kuat itu bahkan lebih membuat iri. Lebih penting lagi, itu adalah keterampilan rahasia yang menakutkan. Dalam waktu singkat, dia tiba-tiba bisa meningkatkan kekuatannya. Ini adalah keberadaan yang paling menakutkan. Karena rangkaian keterampilan rahasia inilah Wang Chen mampu membuat lawannya lengah dan mengalahkannya dengan mudah. Semua ini diketahui oleh Raja Bela Diri Tahap 9, jadi dia sangat yakin bisa mengalahkan Wang Chen. Tentu saja, Wang Chen juga mengetahui hal ini. Saat memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening. Mati. Saat suasana hati Wang Chen sangat serius, Raja Bela Diri Tahap 9 meraum dan tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen. Melihat Raja Bela Diri Tahap 9 menerkam ke arahnya, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia buru-buru bergegas ketiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Tebasan Shuroh. Sambil mengaum, Wang Chen menampilkan gerakan paling kuat yang dia bisa, surah selas. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta, kamu melebih-lebihkan. Melihat asura cok milik Wang Chen, Raja Bela Diri Tahap 9 telah bersiap. Sambil mengaum, dia menebas 16 kali dengan pedang panjang di tangannya. Dengan setiap tebasan, kecepatannya sangat cepat, dan meskipun kekuatannya tidak mendominasi, Kaisar Bela Diri Tahap 9, sangat cepat. Lebih penting lagi, setiap gerakan Wang Warrior ini sepertinya ditujukan pada titik lemah Wang Chen. Kelemahan surah selas sepertinya telah dilihat olehnya. Itu benar, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan surah selas setelah membuka tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Meskipun kekuatannya juga menakutkan, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan mampu menampilkan makna mendalam dari surah selas, yang meninggalkan beberapa kekurangan. Dan pada saat ini, semua kekurangan ini ditemukan oleh Raja Bela Diri Tahap 9. Kecepatan 16 tebasan ini sangat cepat, dan berturut-turut menunjuk pada kelemahan Wang Chen. Tiba-tiba, Wang Chen merasa sangat tidak nyaman. Dalam sekejap, kekuatannya sepertinya berkurang. Di saat yang sama, dia merasakan mati rasa di pergelangan tangannya. Ding-ding-ding. Suara tajam terus terdengar, dan pedang panjang di tangan Wang Chen terus-menerus mengeluarkan serangkaian suara senandung. Tidak baik, merasakan situasi ini, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Kelemahannya telah ditemukan dan diserang, dan langkah Wang Chen ini tidak lagi menjadi ancaman. Tebasan surgawi yang ekstrim. Kemudian, saat ekspresi Wang Chen berubah, Raja Bela Diri Tahap 9 mematahkan tebasan surau Wang Chen dan dengan teriakan ringan, pedangnya menebas dari langit, membawa pedang ki yang dingin dan bersiul, langsung ke arah Wang Chen. Kekuatan gerakan ini mencapai tingkat puncak Raja Bela Diri Tahap 9. Raja Bela Diri Tahap 9 ini sebenarnya telah melangkah ke tingkat puncak Raja Bela Diri Tahap 9 dan hanya selangkah lagi untuk menjadi artis Bela Diri Kekaisaran. Di bawah gerakan ini, pedang ki yang mematikan membuat mata Wang Chen berkedip ketakutan. Penghancur Tentara Langkah hantu melintas di bawah kakinya, dan pada saat yang sama, sosoknya tiba-tiba mundur, Wang Chen mengayunkan penghancur tentara. Ledakan Di bawah suara gemuruh, Wang Chen mengerang teredam. Deng-deng-deng Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba mundur, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah kemanapun dia lewat. Salju bertiup. Tanpa menunggu Wang Chen menstabilkan dirinya, puncak Raja Bela Diri Tahap 9 menyerang ke depan lagi. Pedang panjang di tangannya turun dari langit, dan udara dingin langsung menyebar ke segala arah, menyebabkan udara di sekitarnya tampak turun beberapa derajat dalam sekejap. Untuk sesaat, cahaya putih bersinar, dan di antara langit dan bumi, tampak ada kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, indah untuk dilihat. Namun, di dalamnya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Tebasan gelombang biru. Merasakan niat membunuh yang terkandung dalam serangan itu, Wang Chen mengerutkan alisnya dan buru-buru mencoba menangkisnya lagi. Ding-ding-ding. Kepulan-kepulan-kepulan. Suara benturan yang tajam terdengar tiada henti, diiringi dengan suara menusuk yang tumpul. Darah berceceran, dan dalam sekejap, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Wang Chen. Bang! Pada akhirnya, dengan suara tumpul, tubuh Wang Chen terlempar dan kemudian terhempas ke tanah di kejauhan. Mengandalkan kekuatan Raja Bela Diri tahap 3, bahkan jika dia membuka tiga yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan Raja Bela Diri tahap 9 puncak. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman pahit. Melihat sosok Raja Bela Diri tahap 9 yang berkedip dan menerkam ke arahnya lagi, jejak kegilaan melintas di matanya. Kalau terus begini, belum lagi menarik perhatian masyarakat sekitar atau tidak. Bahkan jika itu tidak menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, Wang Chen pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa bertaruh. Delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang keempat, gerbang sakit, buka. Wang Chen tiba-tiba memobilisasi Yuan sejati di tubuhnya dan bergegas menuju gerbang rasa sakit. Faktanya, bagi Wang Chen, membuka gerbang sakit terlalu berat untuk dia tangani. Karena begitu gerbang rasa sakit dibuka, beban yang harus ditanggung Wang Chen akan semakin besar. Tentu saja, tidak ada masalah dengan tubuhnya, tapi meridiannya. Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak lagi terlalu peduli. Jika dia tidak membuka gerbang rasa sakit, hanya kematian yang menantinya. Jika dia membuka gerbang rasa sakit dan bertarung, masih ada harapan. Setelah serangan Wang Chen, gerbang rasa sakit dibuka. Seketika, Yuan sejati di tubuhnya menjadi lebih ganas, seperti binatang buas yang mengaum, ia merobek meridian Wang Chen dan melonjak. Hem. Seketika, Wang Chen mendengus ringan, mengertakan gigi, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Dia harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin, jika tidak, pertempuran ini akan berakhir. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru melompat dan menggunakan kekuatan menakutkan ini untuk melancarkan serangan balik. Dengan terbukanya empat gerbang, kekuatan Wang Chen meningkat 3,5 kali lipat, dibandingkan sebelumnya 2,5 kali lipat, entah seberapa kuat dia. Tebasan surah ditampilkan sekali lagi, namun kali ini, bahkan lebih ganas lagi, menerkam menuju puncak Raja Bela Diri tahap 9. Pedang itu bersiul, cahaya merah memenuhi langit, dan untuk sesaat, itu sombong. Mencari kematian. Melihat aura Wang Chen tiba-tiba meningkat pada saat ini, hal ini menyebabkan kilatan kejutan melintas di wajah Raja Bela Diri tahap 9, dan dia berteriak dengan suara rendah. Menghadapi surah selas milik Wang Chen, dia sekali lagi menunjukkan jurus yang mematahkan surah selas. Ding-ding-ding. Percikan api berterbangan, angin bertiup kencang, dan keduanya bentrok lagi. Hanya saja kali ini, jurus tahap 9 Marsial King tidak se-efektif sebelumnya. Kali ini, kecepatan Wang Chen jauh lebih cepat, membuatnya semakin sulit untuk mematahkannya. Untuk sesaat, itu hanya menghalangi kecepatan Wang Chen. Setelah surah selas berhenti, ia terus menerkam menuju Raja Bela Diri tahap 9. Dominasi surga. Melihat bahwa ia gagal memecahkannya, wajah Raja Bela Diri tahap 9 menjadi dingin, dan ia melancarkan serangan dominasi surga. Dia tidak menyangka bahwa Raja Bela Diri tahap 3 akan benar-benar memaksanya untuk menggunakan jurus ini. Hal ini membuat Raja Bela Diri tahap 9 semakin mematikan. Sepertinya dia telah meremehkan Yan Chen ini sebelumnya. Dia tidak menyangka kalau dia sebenarnya punya rencana cadangan. Tapi, mungkin hanya ini yang bisa dia lakukan. Jika hanya ini yang terjadi, dia tidak bisa menghindari kematian. Dengan satu pedang, auranya melonjak, sepenuhnya menekan Wang Chen. Seberapa tajam aura Raja Bela Diri puncak tahap 9? Ledakan. Kedua gerakan itu bentrok, dan gelombang udara yang dahsyat menyebar. Kekuatan sombong dan kuat menyebar, dan Wang Chen merasakan darah di tubuhnya mendidih. Puci. Memuntahkan seteguk darah, wajah Wang Chen menjadi pucat. Deng-deng-deng. Saat berikutnya, di bawah pengaruh kekuatan ini, dia mundur lagi. Dan pada saat ini, Raja Bela Diri tahap 9 puncak mau tidak mau harus mundur dua langkah. Dengan satu gerakan, Wang Chen masih dirugikan. Bahkan setelah membuka empat gerbang tersembunyi dalam, masih sulit baginya untuk mengalahkan Raja Bela Diri puncak tahap 9. Berpikir bahwa mungkin akan ada mata-mata yang akan segera hadir. Melihat Raja Bela Diri tahap 9 di depannya, niat membunuh di matanya meningkat. Setelah jeda, dia bergegas ke arahnya lagi. Wang Chen mengertakkan gigi. Bakat garis darah, aktifkan. Dipaksa menemui jalan buntu, Wang Chen hanya bisa memilih untuk mengaktifkan bakat garis darahnya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak mengaktifkan blutlin talennya, Wang Chen tidak memiliki peluang sedikitpun. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan kelelahan sampai mati atau menunggu yang lain datang dan membunuhnya. Pada saat ini, Wang Chen terpaksa terpojok dan tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan blutlin talen miliknya. Dan dengan mengaktifkan blutlin talen miliknya, dia memiliki peluang mutlak. Karena, di bawah empat gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari pihak lain. Begitu dia mengaktifkan bakat garis darahnya, dengan tambahan bakat garis darah. Kekuatannya pasti akan meningkat. Dengan cara ini, peluang kemenangan Wang Chen pasti akan meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, pada saat hidup dan mati ini, Wang Chen tidak peduli apakah identitasnya akan ditemukan atau tidak. 836. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen membuka bakat garis keturunannya. Dia siap untuk pertarungan terakhir, dan dia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Dengan terbukanya bakat garis keturunannya, aura Wang Chen melonjak lagi dalam sekejap. Pengamuk bakat garis keturunan berada di tingkat menengah, dan peningkatan kekuatannya sangat kuat. Itu secara langsung bisa meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 4 kali lipat. Seberapa mengerikankah ini? Dalam hal ini, kekuatan Wang Chen meningkat 3,5 kali lipat dengan 4 dari 8 gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan selain bakat garis keturunannya, kekuatannya meningkat 4 kali lipat. Data mengerikan macam apa ini? Dengan terbukanya bakat garis keturunannya, dalam situasi di mana kekuatannya melonjak, meridian Wang Chen juga mengalami dampak yang lebih besar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Langkah eksplosif Sambil mengaum, Wang Chen menunjukkan keterampilan bela diri garis keturunannya, langkah peledak. Deng-deng-deng Menginjak tujuh bintang, Wang Chen tiba-tiba menerkam menuju puncak artis bela diri raja tahap ke-9. Kemanapun dia lewat, hanya bayangan Wang Chen yang tertinggal. Dalam lebih dari setengah tahun, Wang Chen membuka 4 gerbang tersembunyi dalam untuk pertama kalinya. Dalam lebih dari setengah tahun, Wang Chen membuka bakat garis keturunannya untuk pertama kalinya. Meskipun ada rasa sakit yang tak tertandingi datang dari meridiannya saat ini, Wang Chen merasakan perasaan riang yang tak terlukiskan. Ini adalah semacam perasaan riang dan heroik dari sebuah kelompok besar. Ini adalah semacam kenikmatan yang hanya bisa dirasakan setelah mencapai ketinggian tertentu. Di bawah langkah peledak, seberapa cepat kecepatannya. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah tiba di depan artis bela diri raja tahap ke-9. Gila melawan dunia. Keterampilan bela diri garis keturunan, Matt Batling the World, diaktifkan. Keterampilan bela diri garis keturunan menengah, Matt Batling the World, sekarang tidak kalah dengan Suracop. Itu sangat kuat. Saat itu ditampilkan, hembusan angin bertiup. Wang Chen telah membuang pedang hijau di tangannya dan mengeluarkan senjata energi esensi. Senjata energi esensi bersinar dengan cahaya merah seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri. Saat Matt Batling the World ditampilkan, ia langsung berubah menjadi harimau ganas dengan mulut terbuka lebar, langsung menuju puncak artis bela diri raja tahap ke-9. Perubahan yang tiba-tiba membuat ekspresi raja bela diri tahap 9 berubah drastis. Kecepatan Wang Chen menyebabkan artis bela diri raja tahap 9 puncak tidak dapat bereaksi tepat waktu. Itu meningkat lagi. Kali ini, aura Wang Chen meningkat lagi. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Merasakan peningkatan aura Wang Chen, mata raja bela diri tahap 9 dipenuhi dengan keterkejutan. Dia akhirnya merasa bahwa segala sesuatunya berkembang ke arah yang tidak dapat dia kendalikan. Sebelumnya, dia berpikir bahwa setelah mengikuti Wang Chen selama jangka waktu tertentu, dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatannya. Tapi baru saja, Wang Chen tiba-tiba membuka gerbang tersembunyi bagian dalam yang keempat, membuatnya terkejut. Namun, hal itu masih dalam kendalinya. Hanya sedikit lebih sulit untuk mengatasinya. Namun, tidak ada yang luar biasa mengenai hal itu. Pada saat ini, Wang Chen mengaktifkan bakat garis keturunannya. Hal ini membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Dia sebenarnya masih bisa berkembang. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, Wang Chen bisa tertinggal di belakangnya, tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang orang ini tiba-tiba melonjak, apakah dia masih bisa menang? Untuk pertama kalinya, hati Raja Beladiri tahap 9 bergetar. Pada saat ini, wajah Raja Beladiri tahap puncak 9 terlihat sangat serius. Melihat dunia Wang Chen yang hirup pikuk, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal lain. Dia menarik napas dalam-dalam, serangan tirani. Dia sekali lagi menunjukkan jurus terkuatnya. Pada saat ini, inilah satu-satunya gerakan yang bisa memberinya rasa lega. Enyahlah. Melihat Raja Beladiri puncak tahap 9 sekali lagi menampilkan serangan tirani, Wang Chen jelas tidak peduli. Dengan suara gemuruh, auranya melonjak lagi. Amplifikasi yang dibawa oleh bakat garis keturunannya ditampilkan sepenuhnya. Asteris mengaum. Dengan gerakan ini, angin meneru-deru dan harimau mengaum, menelan langit dan bumi. Di bawah cahaya merah yang membumbung tinggi, di bawah kekuatan garis keturunan Beladiri ilahi, serangan tirani tampak begitu kecil dan tidak berguna pada saat ini. Asteris boom, asteris. Dengan raungan yang keras, Wang Chen akhirnya bentrok dengan Raja Beladiri tahap 9 puncak lagi. Asteris gemuruh, asteris. Raungannya memekakan telinga, seperti deru guntur. Gigitan harimau yang ganas menyebabkan senjata Raja Beladiri puncak tahap 9 langsung roboh. Asteris ding-ding-ding, asteris. Dengan suara yang tajam, pedang putih itu langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, melayang ke segala arah. Bagaimana ini mungkin? Raja Beladiri puncak tahap 9 panik. Kekuatan besar itu mengalir ke arahnya, menyebabkan darah di tubuhnya berjatuhan, dan senjata di tangannya berubah menjadi abu dalam sekejap. Hal ini membuatnya merasa tidak percaya. Bang. Di bawah kekuatan yang ganas, senjata Yuanqi milik Wang Chen menghantam tubuh prajurit Raja Orde ke-9 dengan keras. Asteris puci, asteris. Darah berceceran, samar-samar menyatu ke dalam senjata, dan Raja Beladiri tahap 9 terbang dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Di bawah situasi di mana Wang Chen membuka empat gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya, bahkan Raja Beladiri tahap 9 puncak tidak dapat menolaknya. Ditambah dengan rival cinta sebelumnya dan kecerobohannya, menyebabkan dirinya mengalami pukulan yang fatal saat ini. Luka mengerikan tertinggal di dadanya, dan darah segar terus mengalir keluar. Mata seniman Beladiri tahap 9 Raja dipenuhi dengan keputus asaan. Bahkan saat ini, dia masih tidak percaya bahwa jawabannya akan seperti itu. Rasa sakit di dadanya membuatnya tidak percaya bahwa dia telah gagal. Apakah ini hanya ilusi? Ya, itu pasti. Namun, kehilangan banyak darah dan perasaan menghilang membuatnya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Asteris brak, asteris. Dengan bunyi gedebuk, Raja Beladiri tahap 9 akhirnya menghantam tanah di kejauhan. Hingga saat ini, cahaya di matanya mulai menghilang. Kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras abis. Karena lengah, mad battle the world milik Wang Chen menyerangnya secara langsung. Luka di dadanya sangat mengerikan, dan darah terus mengalir keluar, merenggut nyawanya. Dunia berangsur-angsur menjadi dingin, dan matanya memandang tanpa kehidupan ke arah Wang Chen, dengan sedikit kengganan tambahan. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa, kenapa, kenapa seperti ini, kenapa? Kamu, kamu bukan, bukan Raja Beladiri tahap 3. Raja Beladiri tahap 9 melontarkan kalimat seperti itu dengan susah payah. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Mengapa situasi tiba-tiba berubah? Mengapa segala sesuatunya menjadi di luar kendalinya? Mengapa Raja Beladiri tahap 3 ini mampu terus meningkatkan kekuatannya, dan pada akhirnya, bahkan di bawah kecerobohannya, dia, Raja Beladiri tahap 9 puncak, terbunuh? Di antara jajaran Raja Beladiri tahap 9, meskipun dia bukan yang terkuat, dia juga bisa berada di peringkat tengah. Dengan kekuatan seperti itu, bukankah mudah menghadapi Raja Beladiri tahap 3? Kenapa yang sekarat sekarang adalah dia? Ada keraguan yang tak ada habisnya di hatinya. Meremehkan musuh adalah awal dari kegagalan. Sesampainya di depan Raja Beladiri tahap 9, Wang Chen menutup delapan gerbang tersembunyi dalam, mematikan bakat garis keturunannya, dan berkata dengan dingin sambil terengah-engah. Meremehkan musuh. Hahaha, meremehkan musuh. Iya, jika aku menyerangmu lebih awal, kamu pasti sudah mati sekarang. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Beladiri tahap 9 tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon. Iya, dia sendiri adalah seorang lelucon. Raja Beladiri tahap 9 telah mati di tangan Raja Beladiri tahap 3. Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Atau mungkin sejak awal, dia langsung menggunakan jurus terkuatnya untuk membunuh Wang Chen, tapi tidak akan berakhir seperti ini, bukan? Semua ini disebabkan langsung olehnya. Memikirkan hal ini, mata Raja Beladiri tahap 9 dipenuhi dengan kepahitan dan sikap mencela diri sendiri. Akhirnya, matanya berangsur-angsur meredup, dan pada akhirnya tidak ada bekas warna. Hidupnya telah berakhir. Melihat Raja Beladiri tahap 9 ini mati, Wang Chen tersenyum pahit dan dengan cepat membungku untuk mengambil token di tubuhnya. Sebanyak tiga token disimpan di pelukannya, dan kemudian dia dengan cepat melesat ke kejauhan. Karena pertarungan barusan terlalu besar, kemungkinan besar akan menarik perhatian orang lain. Pada saat ini, jika dia bertemu dengan Raja Beladiri tahap 9 lainnya, Wang Chen pasti akan mati. Dalam pertempuran tadi, membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya telah mendorong tubuh Wang Chen hingga batasnya. Jika bukan karena pertempuran berakhir dengan cepat, saat ini, tubuh Wang Chen mungkin telah runtuh, dan dia akan dikalahkan tanpa perlawanan. Sekarang, situasi tubuhnya tidak optimis, dan dia pasti tidak dapat menghadapi pertempuran lagi. Mengumpulkan sisa esensi sejati di tubuhnya untuk mendukung meridian di tubuhnya, Wang Chen mengandalkan persepsi roh primordialnya dan melesat menuju arah garis finis. Kali ini, dia memilih jalur yang lebih jauh, demi menghindari musuh. Pada saat ini, belum lagi Raja Beladiri tahap 9. Faktanya, Raja Beladiri tahap 8 sudah cukup untuk membunuh Wang Chen. Adapun mayat Raja Beladiri tahap 9, dibuang ke hutan, dan setelah kompetisi eliminasi berakhir, tentu saja akan ada orang yang datang untuk mengambilnya. Ini adalah kenyataan yang kejam. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati dan kematian bukanlah apa-apa. Mengandalkan persepsi kuat dari roh primordialnya, Wang Chen bergerak maju dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia perlahan pulih dari lukanya. Beberapa kali, Wang Chen merasa ada penyergap yang kuat di dekatnya, dan ini memaksa Wang Chen mengubah rutenya dan maju dari sisi lain. Hal ini menyebabkan Wang Chen membuang-buang waktu entah berapa banyak. Melihat waktu yang ditentukan semakin dekat, alis Wang Chen semakin berkerut. Masih ada waktu setengah jam sebelum seleksi berakhir. Pada saat ini, di tujuan yang ditentukan, beberapa orang dari wilayah Macan Putih yang bertanggung jawab atas seleksi ini memandang ke langit dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, seleksi ini telah menyingkirkan banyak orang. Saat ini, lebih dari 180 orang mengikuti seleksi, dan hingga saat ini, hanya 13 orang yang kembali. Kemungkinan ini mengatakan bahwa waktunya hampir habis, mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka semua pernah mengalami penilaian ini, dan tentu saja mengetahui betapa parahnya penilaian tersebut. Aku ingin tahu bagaimana kabar Yan Chen. Pada saat ini, seorang pria parubaya mau tidak mau melihat kekejauhan dan menghela nafas. Yan Chen, seniman bela diri yang memasuki tingkat seleksi ini dengan kekuatan Raja Bela Diri tahap 1. He he, sungguh orang yang mengejutkan. Bukan begitu, tapi, dia mungkin dalam masalah. Tidak ada harapan. Ya, sudah lumayan bagi Raja Bela Diri tahap 1 untuk bisa mencapai tahap ini. Sayang sekali. Tapi, sulit mengatakannya. Saat ini, di antara token yang kami kumpulkan, masih ada harapan. Beberapa dari mereka berdiskusi dengan penuh semangat. 837. Guru, tinggal 10 menit lagi. Dia, sepertinya dia tidak akan bisa kembali. Waktu berlalu dengan lambat, melihat matahari akan terbenam, lelaki parubaya itu menghela nafas sambil berjalan di depan lelaki tua itu. Sepertinya seniman bela diri peringkat 1 bernama Yan Chen tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Terlepas dari apakah dia gagal, dirampok, atau tidak dapat mengumpulkan cukup token, dia gagal dalam semua kasus. Seniman bela diri peringkat 1. Itu sulit. Orang tua itu membuka matanya dan menghela nafas sambil tersenyum pahit. Dengan kekuatan seniman bela diri peringkat 1, sangat sulit untuk lulus ujian ini. Tidak ada seorang pun yang berhasil. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak mengetahui hal ini? Meskipun ia memiliki harapan yang tinggi terhadap seniman bela diri peringkat 1 ini, peraturan pemilihan institusi macan putih tidak dapat diabaikan. Mungkin, dia masih punya harapan tahun depan. Lupakan saja, besiaplah untuk berkemas. Berapa orang yang ada di sini sekarang? Orang tua itu menarik kembali pikirannya dan menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan bertanya. Tidak banyak. Lebih dari 180 orang berpartisipasi dalam seleksi hari ini, tetapi hanya 16 orang yang hadir. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Meskipun peluangnya 1 dari 6, seharusnya ada sekitar 30 orang di sini. Tapi sekarang, tinggal setengahnya. 16 orang, eliminasi yang tragis. 16 orang, cukup. Orang tua itu tidak keberatan sama sekali, seolah-olah dia sudah memperkirakan hasil ini. Padahal, dilihat dari ekspresinya, dia merasa 16 orang itu terlalu banyak. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi dalam pertarungan acak. Selanjutnya, mereka harus mengumpulkan setidaknya 5 token. Ini, sangat sulit. Itu cukup untuk membuat 16 orang kembali. Bagaimanapun, jika tidak ada kecelakaan, tahun ini, mereka masih harus merekrut 30 seniman bela diri berusia antara 21 hingga 23 tahun. Ada 16 orang di Sanfal City, itu sudah dianggap banyak. Di seluruh provinsi Barbarian, akan ada lebih dari 550 orang dengan level ini. Dengan kata lain, setidaknya 520 orang akan tersingkir di lembaga macan putih. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir dengan jumlah orang yang sedikit. Namun, lelaki tua itu merasa kasihan pada seniman bela diri peringkat 1 bernama Yan Chen. Jika dia lebih kuat, tidak masalah meskipun dia membawanya ke kota macan putih. Seseorang kembali. Yan Chen, ya Tuhan, anak itu. Apakah dia menyelesaikan misinya? Saat suara lelaki tua itu memudar, keributan terdengar dari depan. Beberapa pria parubaya dan pemuda dari Akademi Macan Putih tidak dapat tetap tenang saat ini. Wang Chen, itu benar. Saat mereka hendak mengumumkan akhir seleksi, Wang Chen kembali. Wang Chen terhuyung menuju garis finis selangkah demi selangkah. Saat ini, Wang Chen berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Masih ada bekas darah di tubuhnya, dan seluruh wajahnya sangat pucat. Benar sekali, Wang Chen. Dia kembali. Dalam perjalanan pulang, tidak peduli seberapa hati-hatinya Wang Chen, tidak peduli bagaimana dia mengambil jalan memutar, dan tidak peduli seberapa kuat indera jiwanya, dia tetap tidak bisa menghindari penyergapan. Untungnya, orang yang menyergapnya adalah seniman bela diri Raja Tingkat 8. Jika dia belum pernah bertarung dengan Raja Beladiri Tahap 9 sebelumnya, Wang Chen tidak akan takut akan penyergapan oleh Raja Beladiri Tahap 8. Sayangnya, setelah bertarung dengan Raja Beladiri Tahap 9, kondisi fisik Wang Chen benar-benar tidak bagus. Oleh karena itu, ketika bertemu dengan Raja Beladiri Tahap 8 ini, Wang Chen dapat dikatakan dikelilingi oleh bahaya dan lolos dari kematian. Jika Wang Chen tidak memaksa musuh untuk membuka delapan gerbang tersembunyi dalam saat dia tidak menduganya dan menggunakan ledakan kekuatan tak terduga untuk memaksa musuh mundur dengan satu gerakan, dia mungkin sudah mati. Meski begitu, di bawah pengejaran pihak lain, Wang Chen berhasil lolos. Masih ada beberapa luka lagi di tubuhnya. Kemudian, memanfaatkan semak-semak dan medan yang rumit, Wang Chen mengandalkan kedalaman dan kecepatan langkah hantu. Selanjutnya, dia mengaktifkan bakat garis keturunannya dan mengandalkan serangkaian langkah eksplosif untuk membuka jarak dan menyingkirkan pihak lain. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dan mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan seperti ini membuat luka Wang Chen semakin parah. Saat ini, tubuhnya bisa dikatakan dalam kondisi yang mengerikan. Berjalan perlahan ke garis finis, Wang Chen terengah-engah, seluruh tubuhnya sangat lemah. Sangat lelah. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Wang Chen, pria parubaya yang optimis terhadap Wang Chen bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Wang Chen tersenyum dan mengangguk. Namun, senyuman ini tampak pucat dan tak berdaya. Cederamu tidak ringan. Ini pil pelindung jantung. Pertama, lindungi meridian tubuhmu. Cedera dalammu tidak ringan. Pria itu mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Terima kasih. Wang Chen berkata dengan penuh terima kasih. Pil pelindungan jantung ini bisa dianggap sebagai benda penyembuhan suci. Karena pihak lain bersedia memberikannya kepadanya, tentu saja itu adalah sebuah bantuan. Apakah kamu sudah menyelesaikan misinya? Orang tua itu mendatangi Wang Chen dan bertanya. Kembalinya Wang Chen bisa dikatakan telah membuat khawatir bahkan lelaki tua dengan kekuatan seorang Grandmaster. N. Selesai. Setelah menelan pil perlindungan jantung, Wang Chen mengeluarkan token dari ruang penyimpanan. Hua Hua Hua. Dengan serangkaian suara, Wang Chen membuang setumpuk token. 9. Setelah menghitung token Wang Chen, beberapa orang yang hadir terkejut dan menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. 9. Benar, mereka tidak salah lihat. Sebenarnya ada 9 token. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Peringkat 1. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Wang Chen telah melangkah ke level Raja Peringkat 3. Namun, meski mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat percaya bahwa Raja Peringkat 3 dapat menjarah begitu banyak token dalam pertarungan biasa seperti itu. 9 token berarti selain tokennya sendiri, dia telah menjarah 8 token orang lain. Itu melebihi jumlah yang ditentukan sebanyak 5, hampir 2 kali lipat. Konsep macam apa ini? Semua orang sedikit bingung. 2 seniman bela diri Raja tahap 9, 4 seniman bela diri Raja tahap 8, dan 2 seniman bela diri Raja tahap 7. Segera, hasilnya keluar. Hai. Dengan hasil ini, bahkan lelaki tua tanpa ekspresi itu mau tidak mau menghirup udara dingin. Di antara 8 token tersebut, sebenarnya ada 2 milik seniman bela diri tahap 9 Raja dan 4 milik seniman bela diri tahap 8 Raja. Betapa menakjubkannya ini. Ini berarti Wang Chen setidaknya telah mengalahkan 1 Raja Peringkat 9, atau bahkan 2. Seorang Raja pemula yang mengalahkan Raja Puncak, ini adalah masalah yang menantang surga. Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan yang sangat aneh. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja pemula? Pada saat ini, meskipun Wang Chen dipenuhi luka-luka, di mata orang-orang ini, luka-luka ini adalah simbol kemuliaan. Pantas saja, tak heran dia terluka parah. Ternyata itu adalah hasil pertarungan dengan yang kuat. Saat ini, hati semua orang sedang kacau dan mereka tidak tahu harus merasakan apa. Mereka tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkan Wang Chen. Apakah dia masih manusia? Menentang surga, selain menantang surga, tidak ada kata lain untuk menggambarkannya. Sangat bagus. Hahaha, bagus sekali. Akhirnya, setelah beberapa saat, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Nak, lumayan, pria parubaya itu menatap Wang Chen sambil tersenyum. Baiklah, ujiannya sudah selesai. Setelah menyimpan token Wang Chen, pria parubaya itu menoleh ke arah kerumunan. 17 orang yang hadir di sini telah lulus ujian. Dalam setengah bulan, berkumpul di DuFamily Square dan bersiap untuk berangkat ke kota Macan Putih. Saat berikutnya, pria parubaya itu menambahkan. Begitu dia selesai berbicara, 17 orang yang hadir, termasuk Wang Chen, mengungkapkan senyuman gembira. Menuju ke kota Macan Putih berarti mereka telah memasuki ujian akhir, yang berarti mereka selangkah lebih dekat ke Institut Macan Putih. Mendengar hal ini, Wang Chen menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, dia dengan cepat menarik pikirannya. Masih ada satu ujian lagi di kota Macan Putih, dan itu juga merupakan ujian terpenting, yang tidak bisa diabaikan. Mereka yang bisa pergi ke kota Macan Putih tidak diragukan lagi adalah generasi muda terbaik di Provinsi Barbarian. Orang-orang ini sulit untuk dihadapi. Musuh-musuh berikut akan semakin kuat, sehingga Wang Chen tidak boleh ceroboh atau menjadi saingan dalam cinta. Dari ujian hari ini terlihat betapa sulitnya ujian selanjutnya. Pada ujian hari ini ada lebih dari 180 orang, dan yang lulus hanya 17 orang, artinya ada sekitar 170 orang yang gagal. Kurang dari sepersepuluh tingkat keberhasilannya, seberapa parahkah itu? Dan ujian berikutnya akan lebih berat lagi. Oleh karena itu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Masih ada setengah bulan lagi, dan setengah bulan ini adalah kesempatan terakhir Wang Chen. Pertarungan hari ini dengan seniman bela diri peringkat 9 membuat Wang Chen menyadari bahwa jika dia ingin masuk Institut Macan Putih, kekuatannya masih jauh dari cukup. Dia harus menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, sepertinya dia harus bekerja lebih keras lagi untuk pulih dalam waktu setengah bulan ini. Mendengar hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Nah, lumayan, bekerja keras dalam setengah bulan ini. Sampai jumpa setengah bulan lagi. Pria parubaya itu tersenyum sambil menepuk bahu Wang Chen. Segera setelah itu, dia mengeluarkan sebotol pil obat dan memberikannya kepada Wang Chen, ini adalah obat penyembuhan suci Institut Macan Putih kami. Kekuatanmu seharusnya berada di atas peringkat seniman bela diri peringkat 1, bukan? Cedera dalam yang serius. Sebotol pil obat ini mungkin bisa membantu Anda. Cedera pada meridian dan dantian sulit disembuhkan dengan obat biasa. Pria itu tersenyum sambil memberikan botol pil obat kepada Wang Chen. Cara dia memandang Wang Chen penuh makna. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba membeku, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan ekspresinya berubah. Saat berikutnya, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Dia terlalu ceroboh. Siapa orang-orang di depannya ini? Terutama lelaki tua itu, siapa dia? Jika setelah beberapa hari ini, mereka bahkan tidak bisa melihat sekilas kekuatan Wang Chen, mereka bisa melupakan pergaulan. Jangan khawatir, hur-hur, tidak banyak yang bisa dilihat dari masalah ini. Selain itu, tidak apa-apa meskipun Anda bisa melihatnya, pulihlah dengan baik. Merasakan perubahan ekspresi Wang Chen, pria itu tersenyum dan menghiburnya. Benar, mereka bisa melihatnya. Setelah beberapa hari pengamatan, tidak dapat dihindari bahwa mereka menemukan sesuatu. Jelas, mereka tahu bahwa kekuatan Wang Chen jelas bukan seorang seniman bela diri peringkat satu. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seniman bela diri peringkat satu, itu akan menantang surga. Dalam kasus ini, satu-satunya kemungkinan adalah Wang Chen mungkin terluka parah dan sulit baginya untuk pulih. Setidaknya, sulit baginya untuk pulih saat ini. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Itu memberi orang perasaan bahwa dia adalah seniman bela diri peringkat satu. Cedera seperti ini biasanya disebabkan oleh cedera pada meridian dan dantian. Butuh waktu lama untuk pulih. Bahkan jika dia sembuh, akan sulit untuk pulih. Meskipun mereka mengetahui hal ini, mereka masih memandang Wang Chen dengan sudut pandang yang berbeda. Bagaimanapun, Wang Chen mengalahkan seniman bela diri peringkat delapan dan bahkan peringkat sembilan dengan kekuatan seniman bela diri peringkat satu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan jika mereka menghadapi situasi seperti itu dan kekuatan mereka diturunkan ke peringkat seniman bela diri peringkat satu, mereka tidak dapat melakukan ini. Dari sini terlihat bahwa Yan Chen sangat berbakat. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan membantunya. Bagaimanapun, itu semua demi merekrut bibit yang lebih baik untuk akademi. Terima kasih. Mendengar perkataan pria parubaya itu, Wang Chen tersenyum lalu menghela nafas. Dengan itu, dia menyimpan botol pil obat ke dalam tasnya dan menganggup ke arah pria itu. 838 Wang Chen kembali ke kediaman keluarga Lan dengan luka dan kelelahan. Saudara Yan Chen, apakah kamu lulus? Lan Menghan baru saja kembali ke kamarnya ketika dia menerima kabar bahwa Wang Chen telah kembali. Dia bergegas ke kamar Wang Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Lan Menghan awalnya bersikeras mengikuti Wang Chen ke garis finis hari ini. Namun, dia ditolak oleh Wang Chen. Wang Chen benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi gadis yang agak melekat padanya ini. Oleh karena itu, atas permintaan Wang Chen, gadis itu tidak mengikutinya. Namun, begitu dia mengetahui bahwa Wang Chen kembali, dia segera bergegas. Saya lulus. Wang Chen tersenyum saat melihat ekspresi gembira gadis itu. Dia menatap gadis itu dalam-dalam dan berkata, Kamu lulus. Sungguh? Wow, bagus sekali, Saudara Yan Chen, kita bisa pergi ke kota macan putih bersama-sama. Gadis itu sangat senang saat mendengar jawaban Wang Chen. Dia berkata kepada Wang Chen dengan gembira. Jelas sekali, gadis itu sangat menantikan untuk pergi ke kota macan putih bersama Wang Chen. Saudara Yan Chen, kamu terluka. Setelah kegembiraan, gadis itu memperhatikan ekspresi pucat Wang Chen dan bertanya dengan cemas. Mungkin dia terlalu ingin mengetahui hasilnya sekarang, jadi dia benar-benar tidak menyadarinya. Terlebih lagi, Wang Chen segera mandi dan mengganti pakaiannya setelah dia kembali. Oleh karena itu, gadis itu tidak menyadari luka di tubuhnya. Hal ini menyebabkan gadis itu merasa ada yang tidak beres saat ini. Bukan apa-apa, hanya luka kecil. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Wang Chen tersenyum pada gadis itu. Saudara Yan Chen, tunggu aku. Gadis itu masih khawatir saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia berbalik dan berlari keluar setelah mengatakan itu pada Wang Chen. Sekitar 10 menit kemudian, gadis itu kembali ke kamar Wang Chen lagi. Namun, kali ini, ada beberapa botol pil di tangannya. Sesampainya di depan Wang Chen, gadis kecil itu sedikit terengah-engah, kakak Yan Chen, ini adalah obat suci penyembuhan yang dibuat khusus oleh keluarga Lan kami. Dia memintanya dari kakek kelima. Botol ini untuk mengobati luka dalam, botol ini untuk mengobati luka luar, dan untuk pemakaian luar. Dan botol ini untuk menutrisi tubuh. Semuanya sangat bagus. Ambil mereka. Gadis kecil itu memasukkan semuanya ke tangan Wang Chen. Memegang pil dan ramuan ini, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia rasa hati Elder Blue sedang sakit saat ini. Kemanjuran ramuan penyembuh dari keluarga Lan ini terbukti dengan sendirinya, yang terlihat dari fakta bahwa Wang Chen dapat pulih begitu cepat dari cedera seriusnya. Kali ini, gadis kecil itu mungkin telah memeras gudang pil Elder Lan dalam jumlah besar. N, kakak Yan Chen, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Cepat konsumsi pilnya untuk memurnikannya. Kamu akan segera pulih. Setelah menyerahkan pil tersebut kepada Wang Chen, Lan Menghan tidak tinggal lama ketika dia teringat bahwa Wang Chen masih harus merawat lukanya. Dia berbicara kepada Wang Chen dengan prihatin. Menyelesaikan kalimatnya, dia berjalan keluar pintu. Meninggalkan Wang Chen sendirian, dia melihat pil di tangannya dan tersenyum pahit. Wang Chen mengeluarkan ramuan untuk mengobati luka luar dan ramuan untuk mengobati luka dalam dan meminumnya. Segera, dia mulai berkultivasi. Saat kedua pil itu masuk ke perutnya, rasa hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah penyempurnaan energi primordial Wang Chen, mereka dengan cepat diserap. Efek dari pil ini sudah terbukti dengan sendirinya. Wang Chen bisa merasakan rasa sakitnya berkurang seketika. Setelah pilnya benar-benar dimurnikan, Wang Chen mulai memulihkan energi primordialnya. Di bawah jalur sirkulasi teknik kaisar naga, energi primordial mengalir melalui meridian di tubuhnya, membasuh dan mengalir melaluinya. Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya berhenti berkultivasi. Dia membuka matanya dan menunjukkan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Ada kegembiraan di matanya. Melihat keluar jendela, tanpa sadar dia telah berkultivasi sepanjang malam. Hari sudah pagi keesokan harinya. Namun, budidaya satu malam ini memberi Wang Chen panen besar. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, Wang Chen dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat lagi. Setelah pertarungan sengit kemarin, terutama pertarungan dengan Raja Tahap 9, potensi Wang Chen terstimulasi hingga batasnya. Dia bahkan mengaktifkan Blutlin Talent miliknya. Meskipun pertempuran itu telah melukai tubuh Wang Chen, terutama luka dalam, ada tanda-tanda kambuh. Namun, setelah semalaman berkultivasi dan dengan bantuan pil penyembuhan khusus keluargalan, luka Wang Chen benar-benar hilang. Lebih penting lagi, dengan stimulasi potensi ini, kekuatan Wang Chen telah pulih. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah pulih ke puncak Raja Tahap 3. Dia percaya bahwa dia akan segera pulih ke level Raja Tahap 4. Bagi Wang Chen, yang sangat membutuhkan peningkatan kekuatannya, tidak diragukan lagi ini adalah berita terbaik yang pernah dia terima. Merasakan energi primordial di tubuhnya, Wang Chen menghela napas panjang. Ada sedikit antisipasi di matanya. Mengambil botol pil penyembuhan yang diberikan kepadanya oleh pria parubaya dari Akademi Macan Putih, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pil penyembuhan khusus dari Akademi Macan Putih, yang seharusnya memberikan efek yang baik pada pemulihan tubuh. Yang terpenting, botol pil obat ini sangat efektif untuk pemulihan meridian dan dantian. Justru karena itulah pria parubaya secara khusus memberikannya kepada Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen membuka tutup botol. Seketika, aroma samar tercium di lubang hidungnya, menyegarkan pikiran. Untuk sesaat, ada perasaan membuka seluruh pori-pori di tubuhnya, perasaan yang sangat nyaman. Teratai salju kristal es. Pada saat berikutnya, setelah analisis yang cermat, jejak heranan melintas di mata Wang Chen. Melihat pil obat di tangannya, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Teratai salju kristal es. Benar sekali, botol pil obat ini sebenarnya mengandung aura teratai salju kristal es. Sejuk, menyegarkan, aroma samar itu unik dan berkesan, inilah aura teratai salju. Sejak dia tahu bahwa dia membutuhkan Ice Crystal Snow Lotus untuk pulih, Wang Chen telah mengumpulkan banyak informasi tentang Ice Crystal Snow Lotus selama periode waktu ini. Pada saat ini, seberapa mirip aroma yang dikeluarkan dari botol pil obat ini dengan aroma Ice Crystal Snow Lotus. Hanya Ice Crystal Snow Lotus yang memiliki aroma unik ini. Tidak salah lagi, teratai salju kristal es tumbuh di daerah yang sangat dingin, lalu dimurnikan menjadi obat. Itu memiliki efek luar biasa dalam menyembuhkan dan memberi nutrisi pada tubuh. Dan teratai salju kristal es berevolusi dari teratai salju kristal es 100 tahun. Ice Crystal Snow Lotus dapat dilihat sebagai versi upgrade dari Ice Crystal Snow Lotus. Selain itu, tidak semua teratai salju kristal es dapat berevolusi menjadi teratai salju kristal es. Hal ini memerlukan peluang dan kebetulan, serta lingkungan tertentu dan sebagainya. Oleh karena itu, dari ratusan atau bahkan ribuan teratai salju kristal es, mampu menghasilkan satu teratai salju kristal es sudah merupakan hal yang sangat bagus. Teratai salju kristal es memiliki efek memberi nutrisi yang kuat dan efek penyembuhan yang mengerikan. Tidak hanya itu, teratai salju kristal es dan embun lemak beku sangat cocok, bahkan dapat membantu seseorang membersihkan meridiannya. Efek ini adalah bagian paling berharga dari Ice Crystal Snow Lotus. Sedangkan untuk Ice Crystal Snow Lotus, biasanya dapat dikonsumsi setelah beberapa tahun pertumbuhannya. Meskipun harganya jauh lebih mahal, namun relatif lebih mudah ditemukan dibandingkan teratai salju kristal es. Dan keluarga Bai memiliki cukup banyak teratai salju kristal es. Meskipun efek dari Ice Crystal Snow Lotus tidak sebaik Ice Crystal Snow Lotus, bagi Wang Chen saat ini, itu adalah item terbaik untuk menyembuhkan luka. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Pil ini mengandung bahan dari Ice Crystal Snow Lotus. Dengan cara ini, dengan bantuan pil ini, tingkat pemulihan meridian dan dantiannya pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk pulih hingga 70 persen. Dengan cara ini, pemulihan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tria parubaya dari Akademi Macan Putih ini sebenarnya telah memberinya pil yang sangat berharga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Wang Chen sama sekali. Kalau dipikir-pikir, meskipun itu dia, mungkin dia hanya akan memiliki satu botol pil seperti itu, yang sudah dianggap sangat bagus. Namun, dia benar-benar memberikannya begitu saja. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen sangat rumit. Bahkan ada sedikit rasa terima kasih di hatinya. Kebaikan yang luar biasa, dia akan mengingatnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menarik kembali pikirannya. Melihat enam pil yang tergeletak di dalam botol, mata Wang Chen tampak menyala-nyala. Dia dengan hati-hati mengambil satu, lalu menutup botolnya, menelan pil itu ke dalam perutnya, dan segera mulai berkultivasi sekali lagi. Saat pil masuk ke perutnya, Wang Chen hanya merasakan perasaan sejuk dan menyegarkan terpancar dari seluruh tubuhnya. Meridiannya seperti tanah yang sudah lama kering, tiba-tiba bertemu dengan hembusan embun manis, dengan rakus menyerapnya. Efek pilnya sangat kuat, di bawah penyerapan penuh Wang Chen, masih butuh lebih dari satu jam sebelum dia dianggap telah menyerapnya sepenuhnya. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan dan pemberian nutrisi secara menyeluruh. Energi esensi sejati melonjak di meridiannya, bersirkulasi entah berapa siklusnya. Hanya ketika efek pil telah sepenuhnya dilepaskan barulah Wang Chen membuka matanya. Dengan bantuan pil ini, kekuatan Wang Chen telah pulih secara mengesankan ke peringkat Raja Bela Diri peringkat 4. Semua luka dalam yang tertinggal kemarin sudah ternutrisi dan disembuhkan sepenuhnya, tidak ada masalah lagi. Bahkan meridian dan dantian Wang Chen, yang awalnya pulih ke tingkat kelima, telah pulih sedikit pada saat ini. Saat ini, sudah tidak jauh dari pemulihan ke level ke-6. Pil dengan efek ajaib membuat Wang Chen sedikit tercengang. Teratai salju kristal es memang layak menjadi salah satu pil penyembuh terkuat. Khusus untuk meridian dan dantian. Jika seseorang mengecualikan Ice Crystal jadi lotus yang sulit diperoleh dengan uang, maka Ice Crystal Snow Lotus pasti akan menjadi yang terbaik. Merasakan kondisinya saat ini, hati Wang Chen dipenuhi kegilaan. Melihat botol kecil di depannya, dia bahkan lebih terengah-engah, tidak mampu menahan kegembiraannya. Masih ada 5 pil. Jika kelima pil ini semuanya dimurnikan, meridian dan luka dantiannya pasti akan pulih ke tingkat ke-7 tanpa masalah. Selain itu, kekuatannya pasti akan masuk ke jajaran Kaisar Seniman Bela Diri pada saat itu. 839 Dia dengan hati-hati menyimpan botol pil obat ini. Pada saat ini, itu sangat berharga bagi Wang Chen. Jika bukan karena dia tidak bisa memurnikannya terus-menerus, Wang Chen berharap dia bisa menyempurnakan pil obat lain untuk memulihkan beberapa luka di meridiannya. Namun, Wang Chen menolak dorongan ini. Dia sangat jelas bahwa setelah menyempurnakan pil obat, efek obat yang tersisa akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk dicerna sepenuhnya, atau bahkan lebih lama. Jika dia dengan terburu-buru memurnikan pil obat lain, efeknya pasti akan sangat berkurang. Bukankah itu merupakan suatu pemborosan yang besar? Pil obat seperti itu, bahkan di wilayah macan putih, pasti akan menjadi yang terbaik. Bagaimana dia bisa menyianyikannya seperti ini? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen harus menahan nafsunya. Dia bangkit dan meregangkan tubuhnya. Seberapa baik suasana hati Wang Chen saat ini? Harapan di depan matanya memenuhi Wang Chen dengan keyakinan pada dirinya sendiri. Dia penuh antisipasi dan percaya diri untuk memasuki wilayah macan putih. Dalam setengah bulan berikutnya, Wang Chen praktis beristirahat di kamarnya setiap hari. Hanya dari waktu ke waktu, ketika Lan Menghan datang berkunjung, Wang Chen akan berinteraksi dengannya selama jangka waktu tertentu. Untuk sisa waktu, Wang Chen dengan sepenuh hati berkultivasi dan pulih dari luka-lukanya. Ditambah dengan obat penyembuhan keluarga Lan yang dikirimkan Lan Menghan, pemulihan Wang Chen bisa dikatakan berada pada kecepatan yang luar biasa. Dalam setengah bulan ini, Wang Chen menyempurnakan tiga pil obat teratai salju kristal es. Setelah Wang Chen mengonsumsi yang pertama, ia mengonsumsi yang kedua empat hari kemudian. Setelah mengonsumsi yang kedua, tujuh hari penuh sebelum ia mengonsumsi yang ketiga. Dengan cara ini, waktu setengah bulan juga berlalu begitu saja. Dengan bantuan pil obat ini, tingkat pemulihan meridian dan dantian Wang Chen telah lama mencapai tingkat ke-6, mendekati tingkat ke-7. Efek ini, membuat Wang Chen yang telah mempersiapkan diri dengan baik agak terkejut. Tingkat pemulihan ini sungguh sedikit menakutkan. Dan mengikuti tingkat pemulihan meridian dan dantiannya yang mendekati tingkat ke-7, selain budidaya setengah bulan ini, kekuatan Wang Chen juga pulih ke tingkat seniman bela diri raja peringkat ke-5, mencapai tingkat raja bela diri puncak peringkat ke-5. Artis. Dia akan mencapai level raja bela diri tahap 6. Ini adalah panen besar. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen sangat yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan seniman bela diri raja tingkat 8 sambil membuka 3 yang pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Terlebih lagi, dia bahkan bisa mengalahkan seniman bela diri raja tingkat 9 biasa. Bahkan jika dia bertemu dengan artis bela diri raja orde ke-9 dan membuka 4 gerbang tersembunyi dalam, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia pasti tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti pada hari pemilihan itu. Dan sekarang, dengan tingkat pemulihan ini, Wang Chen memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan mampu membuka 4 pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam tanpa kesulitan apapun. Gerbang ke-5 mungkin masih sulit dibuka. Bagaimanapun, beban pada tubuhnya terlalu besar. Jika meridian tidak dikembalikan ke tingkat ke-7 atau bahkan ke-8, membukanya secara gegabu kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Namun meski begitu, Wang Chen cukup puas dengan kesembuhannya selama setengah bulan terakhir. Wang Chen berdiri dan berjalan ke jendela. Melihat ke langit di luar, dia menarik nafas dalam-dalam. Hari ini adalah hari mereka akan berangkat ke kota Baihu. Memikirkan hal ini, Wang Chen cukup bersemangat di dalam hatinya. Saat ini, suara Lan Menghan datang dari luar. Hari ini, Lan Menghan mengenakan gaun putih panjang. Rambut hitam legamnya menutupi bahunya, membuat gadis berusia 17 tahun ini terlihat anggun dan halus. Anggun tiada taraf. Kakak Yan Chen, ayo pergi. Saatnya pergi ke Du Family Square, Lan Menghan berkata dengan penuh semangat ketika dia datang ke sisi Wang Chen. Alun-alun keluarga Du, ia, saatnya berangkat. Mendengar suara gadis kecil itu, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Kakak Yan Chen, apakah semuanya sudah siap? Jika saya pergi hari ini, saya tidak akan bisa kembali jika saya terpilih. Paling tidak, saya harus menunggu hingga musim panas mendatang, ketika akademi sedang libur satu tahun sebelum saya dapat kembali. Pada saat yang sama, gadis kecil itu bertanya pada Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Semuanya sudah siap. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen melihat kembali ke tempat dia tinggal selama lebih dari tujuh bulan dan pasti menunjukkan sedikit kengganan. Saat itu, ketika dia terluka parah di perbatasan utara dan hidupnya tergantung pada seutas benang, dia bertemu dengan gadis kecil di depannya. Lan Menghan lah yang membawa Wang Chen ke daratan tengah, ke Provinsi Men. Di sini, Wang Chen memperoleh kehidupan keduanya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa Wang Chen sedikit enggan untuk pergi sekarang. Karena Wang Chen tahu betul bahwa mungkin di masa depan, dia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Bahkan jika dia kembali, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Ini mungkin perpisahan yang kekal. Oh ya, bantu aku berterima kasih kepada para tetua dan kepala keluargamu. Selama enam bulan terakhir, mereka telah menjagaku. Jika bukan karena kamu, aku, Wang Chen menghela nafas. Kakak Yan Chen, kamu terlalu baik. Kakek Kelima bahkan berkata jika kamu ingin kembali, pintu keluarga Lan terbuka untukmu. Dan dan, berbicara tentang ini, wajah Lan Menghan memerah. Dan, kakek Kelima sangat menyukaimu. Katanya, jika kamu bersedia, kamu bisa menjadi anggota keluarga Lan. Berbicara tentang ini, mata Lan Menghan menunjukkan sedikit kegugupan. Dia menatap Wang Chen dengan cermat, seolah dia takut Wang Chen akan memberikan jawaban. Tidak mudah bagi keluarga besar untuk mengenali seseorang. Kalimat ini berarti selama Wang Chen mau, dia bisa segera memiliki nama belakang keluarga Lan. Ini berarti Wang Chen bisa menjadi anggota inti keluarga Lan. Di daratan tengah, keluarga Lan mungkin tidak dianggap sebagai keluarga besar dan berkuasa, namun masih dianggap sebagai keluarga menengah. Itu jauh lebih kuat daripada keluarga manapun di perbatasan utara. Bagi masyarakat awam, ini sudah dianggap sebagai bantuan besar. Sayangnya, Wang Chen tidak peduli. Tentu saja, Wang Chen juga tahu alasan mengapa keluarga Lan seperti ini. Selain fakta bahwa mereka memperlakukannya dengan baik, sebagian besar alasannya adalah karena dia bergabung dengan keluarga Lan. Jika seseorang berhasil lulus dari sekolah Macan Putih, dia akan menjadi putra surga yang bangga. Di antara Kaisar Beladiri Pangkat Sembilan, sebagian besar dari mereka akan dapat masuk ke dalam jajaran Master Beladiri. Bahkan jika mereka tidak bisa lulus, mereka setidaknya akan menjadi Kaisar Beladiri, atau bahkan Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Menjadi anggota inti keluarga Lan juga merupakan sebuah kualifikasi. Justru karena itu, mereka mengirimkan undangan. Dia adalah anggota keluarga Wang, dan dia akan menjadi anggota keluarga Wang sepanjang hidupnya. Saya telah mengecewakan niat baik penatualan. Saya, Yan Chen, tidak akan bergabung dengan keluarga atau kekuatan apapun. Wang Chen tersenyum pahit dan menghela nafas. Benar-benar, mendengar kata-kata Wang Chen, Lan Menghan tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Wang Chen benar-benar melihat sedikit kegembiraan di wajah Lan Menghan. Hal ini membuat Wang Chen agak terkejut. Dia pikir dia akan sangat kecewa, dia tidak mengharapkan reaksi ini. Wang Chen sedikit gelisah. Kau sangat bahagia. Wang Chen tersenyum pahit dan bertanya dengan nada bercanda, sepertinya Menghan tidak ingin aku merusak reputasi keluarga Lan. Tidak, tidak sama sekali. Kakak Yan Chen, aku sungguh tidak bermaksud seperti itu. Aku, aku hanya, hanya. Mendengar perkataan Wang Chen, Lan Menghan langsung menjadi sedikit cemas. Wajahnya memerah dan dia buru-buru menjelaskan. Hanya saja, pada saat ini, mata Lan Menghan tampak sedikit berantakan. Baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Saya tidak bisa bergabung dengan keluarga Lan. Terima kasih banyak kepada Penatualan dan yang lainnya atas niat baik mereka. Di masa depan, jika keluarga Lan memiliki kebutuhan, saya pasti tidak akan menolak. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Nyawanya bisa dianggap telah diambil alih oleh keluarga Lan. Jika bukan karena keluarga Lan, Wang Chen mungkin sudah berubah menjadi tumpukan tulang. Dia sangat jelas dalam hal ini. Oleh karena itu, kebaikan ini tentu saja tidak dapat dilupakan. En, aku tahu, kakak Yan Chen, jangan khawatir. Mendengar perkataan Wang Chen, Lan Menghan tersenyum dan berkata, Ayo berangkat, waktunya ke Du Family Plaza. Apakah semuanya sudah penuh? Wang Chen bertanya pada Lan Menghan. Semuanya sudah dikemas. Awalnya, kakek dan ayah kelima ingin mengirimku pergi. Aku tidak akan membiarkan mereka mengirimku pergi. Lan Menghan tersenyum. Menyelesaikan kata-katanya, dia mengikuti Wang Chen keluar dari kediaman keluarga Lan. Plaza keluarga Du, meski tidak semeriah dan berisik seperti sebelumnya, tempat itu masih dipenuhi suara-suara. Di dalam Du Family Plaza, terdapat kurang dari 200 orang yang sibuk dengan aktivitas. Dalam penilaian sebelumnya, hanya tersisa sedikit lebih dari 90 orang di level usia 16 hingga 18 tahun. Ada kurang dari 60 orang yang tersisa di tingkat usia 19 hingga 20 tahun. Sedangkan untuk level usia 21 hingga 23 tahun, tersisa kurang dari 20 orang. Dengan cara ini, hanya tersisa sekitar 160 orang di seluruh alun-alun. 160 orang ini adalah orang-orang yang menuju ke kota Macan Putih. Sesampainya di alun-alun, Wang Chen sekilas melihat Du Hao di satu sisi. Dia tidak menyangka orang ini juga lulus penilaian kali ini. Dia telah meremehkannya. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Soal mempekerjakan seniman bela diri Raja Tahap ke-9 untuk membunuhnya hari itu, Wang Chen mengingatnya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa lupa? Wang Chen bukanlah seseorang yang suka menimbulkan masalah, tapi dia jelas bukan seseorang yang takut akan hal itu. Jika orang menghormati saya 10 kaki, saya akan menghormati mereka 10 kaki. Jika orang berbuat jahat padaku, aku pasti akan membalasnya. Ini selalu menjadi prinsip Wang Chen dalam melakukan sesuatu. Karena Du Hao ingin dia mati, dia tidak mungkin pergi dan berteman dengannya. Skor di antara mereka, cepat atau lambat, harus diselesaikan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menatap Du Hao dalam-dalam. Kecuali, Du Hao hari ini tidak seperti dulu, langsung mengelilingi Lan Menghan ketika dia melihatnya. Sebaliknya, dia menghindari kerumunan, menatap Wang Chen dengan tatapan yang lebih aneh. Setelah merasakan tatapan Wang Chen, dia tanpa sadar menghindari tatapan Wang Chen. Beberapa waktu yang lalu, karena dia menaruh dendam terhadap Wang Chen, dia menggunakan koneksinya dengan keluarga Du untuk menemukan seniman bela diri Raja Tahap ke-9 yang berpartisipasi dalam kompetisi eliminasi, berharap dia bisa membunuh Wang Chen dan menjanjikan keuntungan besar kepadanya. Namun, di akhir babak sistem gugur, Wang Chen kembali dengan selamat, sementara seniman bela diri Tahap 9 Raja Rilem telah terjatuh. Meskipun, dia tidak yakin bahwa Wang Chen lah yang melakukannya, Du Hao mau tidak mau merasa sedikit bersalah. Selain itu, melalui penyelidikan, Du Hao bahkan mengetahui bahwa Wang Chen telah memperoleh token seniman bela diri Raja Tahap ke-9, hal ini membuat Du Hao sulit untuk tidak curiga. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja, dia tidak berani maju untuk menyambut Lan Menghan lagi. Jika dia menimbulkan kemarahan Wang Chen, bukankah itu buruk? Kecuali, di tengah kerumunan, tatapan Du Hao terhadap Wang Chen dipenuhi dengan kengganan dan kebencian, huh, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Saya ingin melihat apakah Anda akan seberuntung itu lain kali. Du Hao berpikir keras di dalam hatinya. Selama dia bisa masuk Akademi Macan Putih, akan ada banyak peluang di masa depan. 840. Baiklah, ada 163 orang di sini. Selamat, Anda telah memperoleh kesempatan memasuki Kota Macan Putih. Hari ini, kita akan berangkat ke Kota Macan Putih. Ada ujian akhir yang menunggumu di sana. Ujiannya kejam. Bisa atau tidaknya Anda masuk Akademi Macan Putih akan bergantung pada kinerja Anda sendiri. Saya harap saya dapat melihat Anda di Akademi Macan Putih. Setelah semua orang tiba, seniman bela diri tua yang bertanggung jawab atas pemilihan San Falsiti mengamati semua orang dengan mendalam dan berkata sambil tersenyum. Ada beberapa seniman bela diri tua dari Akademi Macan Putih berdiri di sampingnya. Usia mereka mirip dengan seniman bela diri tua, dan kekuatan mereka kemungkinan besar juga sama. Di belakang seniman bela diri tua itu ada beberapa lusin pria parubaya. Pria yang memberikan obat kepada Wang Chen ada di antara mereka. Pada saat ini, semua orang serius. Saat dia melihat pria itu, Wang Chen mengungkapkan sedikit rasa terima kasih dan menganggupkan kepalanya. Seolah merasakan tatapan dan tindakan Wang Chen, pria itu tersenyum tipis. Terbukti, kulit Wang Chen telah sedikit membaik selama beberapa hari terakhir, dan kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tampaknya obatnya telah memberikan efek, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Usahanya tidak sia-sia. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan botol obat itu. Di seluruh Akademi Macan Putih, setiap tahunnya, tidak lebih dari tiga orang yang dapat menerima obat seperti itu setiap tahun. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Jika bukan karena dia menganggap Wang Chen enak dipandang, bahwa dia optimis tentang masa depan Wang Chen, dan bahwa dia mengagumi kekuatan bertarung dan kemauan Wang Chen, dia pasti tidak akan memberikannya dengan mudah. Ini juga bisa dianggap semacam takdir. Dia hanya bisa berharap Yang Chen tidak mengecewakannya, dan dia bisa terus menemuinya di Akademi Macan Putih. Melihat senyuman pria itu, Wang Chen pun memperlihatkan senyuman cerah. Dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas kebaikan ini. Di atas panggung, seniman bela diri tua itu menyampaikan pidato panjang lebar, sebelum berhenti sejenak. Menurut tiga kelompok umur, kami akan berangkat ke kota Macan Putih secara bertahap. Hua. Ketika lelaki tua itu membuat keputusan ini, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan sedikit terkejut. Perjalanan menuju kota Macan Putih juga dibagi menjadi tiga kelompok sesuai kelompok umur. Kota Macan Putih. Apa makna terdalam di balik ini? Beberapa orang yang lebih pintar, termasuk Wang Chen, langsung merasakan ada yang tidak beres. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Wang Chen. Dia hanya bisa menghela nafas pelan, sepertinya perjalanan kali ini tidak akan damai. Tentu saja mustahil baginya untuk membuat keputusan seperti itu karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dari kelihatannya, ujian akhir Akademi Macan Putih akan diadakan di jalan menuju kota Macan Putih. Kakak Yan Chen, kalau begitu kita akan bertemu di kota Macan Putih. Hati-hati di jalan. Setelah keributan, Lan Menghan memandang Wang Chen dengan sedikit kengganan dan mengingatkannya. N. Sampai jumpa di Akademi Macan Putih. Hati-hati di jalan. Perjalanan ini tidak akan damai. Wang Chen merenung sejenak sebelum berbicara kepada Lan Menghan dengan sungguh-sungguh. Selama mereka berhati-hati, tidak akan ada masalah jika berhasil tiba di Akademi Macan Putih. Wang Chen sangat yakin akan hal ini. Jangan khawatir, kakak Yan Chen. Aku akan berhati-hati. Lan Menghan menjawab sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Segera setelah itu, atas permintaan Akademi Macan Putih, para anggota dibagi menjadi tiga kelompok dan mulai berangkat ke Akademi Macan Putih. Kereta yang dibentuk oleh Stormwind Beast bergerak dengan anggun. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya keluar dari Sunfal City. Ini adalah kota pertama yang dia tinggali sejak tiba di Benua Tengah. Saat ini, Wang Chen bergegas menuju kota Macan Putih dan Akademi Macan Putih. Perjalanan dari Sunfal City ke White Tiger City akan memakan waktu sekitar 15 hari. Dengan kata lain, mereka harus berangkat selama 15 hari ini. Mengikuti pengaturan Akademi Macan Putih, penonton menjadi sedikit gugup. Seolah-olah sesuatu bisa terjadi kapan saja. Termasuk dirinya, hanya ada 17 orang di level Wang Chen. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah satu-satunya yang memimpin tim. Dibandingkan dengan dua level lainnya, yang dipimpin oleh beberapa orang di setiap level, lelaki tua ini tampak sedikit kesepian. Waktu tiga hari bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Namun, di tengah perjalanan yang membosankan itu, tetap saja terasa membosankan. Dalam tiga hari ini, semua orang waspada terhadap perubahan apapun yang bisa terjadi kapan saja. Namun, mereka tidak menghadapi situasi apapun. Hal ini pasti menyebabkan beberapa orang merasa curiga. Beberapa dari mereka bahkan sedikit menurunkan kewaspadaannya. Menurut mereka, ini tidak lebih dari mereka yang terlalu banyak berpikir. Lima hari kemudian, kelompok itu keluar dari wilayah Sun Fal City dan tiba di kota berikutnya, Sun Gazing City. Sun Gazing City adalah kota yang ukurannya hampir sama dengan Sun Fal City. Di sini, Wang Chen dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok orang lain. Mereka juga orang-orang seusianya. Ini adalah kelompok orang yang dipilih oleh Sun Gazing City untuk bersekolah di Akademi Macan Putih. Mereka juga merupakan kelompok orang paling menonjol pada tingkat usia mereka di Sun Gazing City. Namun, jelas ada beberapa orang lagi di Sun Gazing City. Ada sekitar 20 orang. Sedikit lebih dari kota Macan Putih. Dengan cara ini, skala jumlah mereka mencapai hampir 40 orang. Pada titik ini, sebagian besar orang sudah sedikit menurunkan kewaspadaannya. Sepuluh hari kemudian, Wang Chen dan teman-temannya tiba di kota baru. Di sini, mereka bertemu dengan lebih dari selusin orang lagi. Pada titik ini, jumlah mereka melebihi 50, dan kelompok itu secara bertahap menjadi besar. Masih ada sekitar 5 hari lagi. 5 hari lagi, atau paling lama 7 hari, dan mereka akan dapat mencapai kota Macan Putih. Saat ini, tidak ada kecelakaan selama 10 hari berturut-turut. Suasana hati hampir semua orang santai. Tentu saja, di antara mereka, Wang Chen adalah pengecualian. Ada juga beberapa orang yang juga waspada. Penjagaan mereka masih dipertahankan pada tingkat yang sangat tajam. Semakin dekat mereka ke kota Macan Putih, semakin besar bahaya yang bisa mereka rasakan. Kemungkinan Akademi Macan Putih mengatur penilaian dalam jarak ini juga merupakan yang tertinggi. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu meminta semua orang untuk menurunkan kewaspadaan, dan kemudian mulai mengatur penilaian di sini. Pada titik ini, cara paling efektif adalah membuat orang lengah. Lebih penting lagi, jarak dari tempat ini ke Akademi Macan Putih tidak dianggap jauh, dan Akademi Macan Putih lebih mudah mengatur serangkaian penilaian. Memikirkan hal ini, suasana hati Wang Chen menjadi semakin berat. Namun, periode pemulihan dan kultivasi ini juga membuat suasana hati Wang Chen jauh lebih stabil. Dalam 10 hari, Wang Chen pulih dari level puncak Raja Beladiri Orde ke-5 ke level Raja Beladiri Orde ke-6. Namun, kali ini jelas membutuhkan lebih banyak waktu. Kalau dipikir-pikir lagi, Wang Chen mampu memulihkan tingkat kekuatannya hampir setiap beberapa hari. Tapi sekarang, Wang Chen membutuhkan 10 hari untuk naik dari level puncak Raja Beladiri Orde ke-5 ke level Raja Beladiri Orde ke-6. Ini juga membuat Wang Chen tahu bahwa pemulihan berikutnya akan menjadi semakin sulit. Mungkin, untuk pulih ke level Raja Beladiri Orde ke-7, mustahil tanpa 20 hari hingga 1 bulan. Di masa depan, pemulihan akan menjadi semakin sulit. Ini membuat Wang Chen sangat mengerti. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa, sebelum Wang Chen memasuki Akademi Macan Putih, ini bisa dibilang merupakan kekuatan terkuatnya. Meski begitu, kepercayaan diri Wang Chen juga meningkat entah seberapa besarnya. Raja Beladiri Orde ke-6, Wang Chen benar-benar dapat membuka 4 gerbang tersembunyi dalam. Bahkan jika dia tidak membuka bakat garis keturunannya, dengan kekuatan seperti ini, Wang Chen benar-benar yakin bisa mengalahkan Raja Beladiri Orde ke-9, atau bahkan Raja Beladiri Orde ke-9 puncak. Ini sudah cukup. Selama dia sedikit lebih berhati-hati, memasuki Akademi Macan Putih pasti tidak akan menjadi masalah. Dalam 10 hari ini, Wang Chen juga mengonsumsi pil obat Ice Crystal Snow Lotus. Hal ini memungkinkan Meridian dan dantiannya pulih sedikit lebih dekat ke tingkat ke-7. Wang Chen percaya bahwa, jika dia mengonsumsi pil obat lain, tidak akan menjadi masalah untuk pulih ke tingkat ke-7. Saat itu, ia hanya mengonsumsi 5 pil obat. Masih ada satu lagi yang bisa dia pertaruhkan. Dapat dikatakan bahwa dalam 10 hari ini, hanya penampilan Wang Chen yang paling tenang di antara semua orang. Dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, juga tidak berpartisipasi dalam hal apapun lagi. Malam sangat larut, langit malam penuh bintang, sangat cemerlang. Bulan perak menggantung tinggi di langit, angin sejuk bertiup lembut, dan seluruh daratan diselimuti lapisan cahaya perak. Malam ini, Wang Chen dan yang lainnya masih berkemah di hutan belantara, lingkungan sekitar kosong. Di kejauhan, beberapa ratus meter jauhnya ada hutan besar, bayang-bayang pepohonan bergoyang. Saat itu akhir musim panas dan awal musim gugur. Di bawah langit malam, gelombang tangisan serangga terdengar terus-menerus. Di bawah angin sejuk, dedaunan mengeluarkan serangkaian suara gemerisik. Di tengah malam, Wang Chen masih berkultivasi. Di ruang terbuka yang luas, Wang Chen duduk bersila, pikirannya terkendali, sama sekali mengabaikan hal-hal di sekitarnya. Tentu saja, jika seseorang berpikir bahwa Wang Chen benar-benar berkultivasi dengan sepenuh hati dan tidak terganggu sama sekali, itu pasti mustahil. Bahkan saat berkultivasi, Wang Chen masih menyebarkan kekuatan roh primordialnya, mencakup radius 300 meter di sekelilingnya. Sekarang setelah dia pulih ke kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 6, roh primordialnya pulih ke tingkat keempat, Wang Chen sudah bisa mengandalkan akal ilahi untuk mencakup radius 300 hingga 500 meter. Dalam keadaan seperti itu, dia terus-menerus memperhatikan perubahan sekecil apapun di sisi ini. Tiba-tiba, perasaan bahaya menyebar. Jejak dingin itu membuat Wang Chen tanpa sadar menghirup udara dingin, matanya tiba-tiba terbuka. Ada aura berbahaya. Benar sekali, meski kekuatan roh primordial belum mampu menangkap kemunculan musuh, Wang Chen sudah merasakan bahaya semakin dekat. Mendesak kekuatan roh primordial secara ekstrim, Wang Chen menjelajahi sekeliling. Segera, pada jarak sekitar 400 meter, Wang Chen mendeteksi beberapa aura energi. Mereka di sini. Merasakan situasi ini, kilatan dingin melintas di mata Wang Chen, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Pada saat berikutnya, saat Wang Chen diam-diam menghela nafas, dikejauhan, beberapa sosok tiba-tiba mengerahkan kekuatan mereka dan menyapu ke arah ini. Jarak 400 meter berlalu dalam sekejap mata, dalam sekejap mata, orang-orang ini tiba kurang dari 30 meter dari kam tempat Wang Chen dan yang lainnya ditempatkan. Tidak bagus, serang musuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!